Di bawah tebasan pembasmi Ibel 1 dolar, kecepatan Zhang Tianhao sangat berkurang. Dia ditekan oleh kekuatan langit dan bumi. Tubuhnya diledakkan lagi. Niat pedang es menyerang jiwa. Zhang Tianhao menutup matanya dan mencoba yang terbaik untuk melawan serangan jiwa. Memanggil, Luli bergegas mendekat dan menyingkirkan pedangnya, bersiap untuk meraih Zhang Tianhao dengan satu tangan dan membasminya dengan tinjunya dengan tangan lainnya. Dia memiliki teknik rahasia ledakan spiritual, dan kekuatannya dapat ditransfer ke dalam melalui baju besi Hongling Tianbao. Tubuh orang biasa tidak akan pernah bisa memblokir serangan kuatnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia berada di depan Zhang Tianhao dalam sekejap mata. Tepat ketika tangannya hendak meraih Zhang Tianhao, dia tiba-tiba merasakan krisis fatal di jiwanya. Zhang Tianhao masih memejamkan mata saat ini, napasnya sangat stabil, dan dia jelas menahan serangan jiwa. Saya ingin tahu dari mana krisis ini berasal. Namun, bertahun-tahun mengembara di garis antara hidup dan mati membuat Lu Li langsung bereaksi. Dia menggerakkan langkahnya dan mengambil langkah ke kiri, waktu semakin cepat, ruang berputar, dan tubuhnya tiba-tiba muncul ribuan mil jauhnya. Pada saat yang sama, bayangan hitam muncul dari tubuh Zhang Tianhao, seluas sepuluhan mil. Lu Li terbang dan kebetulan melihat bayangan hitam menyusut ke dalam tubuh Zhang Tianhao, mata Lu Li menyusut dan diam-diam dia bersyukur. Untungnya, dia tidak ragu-ragu sekarang, dan untungnya dia cepat, meskipun dia tidak tahu apa itu bayangan hitam, itu pasti merupakan gerakan membasmi yang sangat kuat. Legiun Kiao sangat terkenal di wilayah selatan, dan memang memiliki reputasi yang layak, meskipun Zhang Tianhao baru berada di puncak bencana kedua, dia memiliki metode yang unik. Dia tidak tahu apa itu bayangan hitam, tapi Lu Li merasa jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia mungkin sudah mati. Surga tingkat kedua memiliki kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya, jadi kamu tidak bisa meremehkan siapapun. Lu Li menghela nafas dan tidak berani mendekati Zhang Tianhao, dia siap membasminya dari jarak jauh. Setiap kali dia terluka sedikit, cepat atau lambat dia bisa terbasmi. Setelah mengambil keputusan, Lu Li terbang dan mengeluarkan pedang Chen Guangyang. Ini adalah Hongling Tianbao, dengan pola dewa di atasnya dan tulisan tujuh bintang terukir di atasnya pedang ini diperkirakan meningkatkan kekuatan tempurnya lebih dari 10%. Cek, setelah semakin dekat, Lu Li melepaskan tebasan hantu pembasmi kaisar, dan cahaya pedang yang mengejutkan menyala, berputar tiga kali di udara, dan menyerang dengan keras ke arah Zhang Tianhao, yang baru saja melarikan diri. Ledakan, Zhang Tianhao terpesona dan dipukul dengan keras terus-menerus, dia tidak bisa lagi menahan darah yang muncrat dari mulutnya. Meskipun ada baju besi Hongling Tianbao, ia tidak maha kuasa, tidak peduli seberapa kuat pertahanan harta karun, ada batas kekuatan yang dapat ditahannya. Setelah kekuatan serangan melebihi level ini, ia tidak dapat menahannya, bahkan jika armornya tidak dihancurkan, kekuatan yang kuat akan disalurkan dan prajurit tersebut akan terluka. Setelah putaran ketiga dari tebasan pembasmi Ibel $1, kekuatannya meningkat pesat, Hongling Tianbao tidak dapat lagi menahannya sepenuhnya, dan sebagian dari kekuatannya akan disalurkan, melukai musuh. Lebih penting lagi, serangan ketiga dari pembasmihan hantu kaisar adalah serangan jiwa, niat pedang S sangat kuat, dan akan membekukan jiwa setiap saat, membuat jiwa tidak mampu mengendalikan tubuh. Meskipun ribuan niat pedang tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan pada jiwa Zhang Tianhao, setiap kali jiwa membeku, dibutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Cek, ketika Zhang Tianhao akhirnya terbangun, cahaya pedang Luli datang lagi, dan jiwanya membeku lagi. Dia diam-diam mengeluh jika ini terus berlanjut, dia akan dibacok sampai mati, dan dia harus mencari cara. Dewa kematian neraka, hentikan. Setelah dia bangun, dia langsung berteriak. Tapi Luli telah menyerang, tubuhnya terlempar puluhan mil jauhnya, dan jiwanya membeku lagi. Berhenti, ada yang inginku katakan. Setelah bangun lagi, dia meraung lagi, lalu tubuhnya terlempar lagi, dan jiwanya kembali membeku. Tetapi ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa Luli tidak lagi menyerang dan melayang seratus mil di atas kepalanya. Dewa kematian, kita bisa bicara. Kesempatan itu jarang terjadi, jadi dia terus berkata apakah kamu akan membasmiku karena kamu punya dendam. Atau sesuatu yang lain. Jangan dendam. Luli menjawab dengan acu-ta'acu saya hanya melihat kalian tidak bahagia. Tolong beritahu saya jika anda memiliki kata-kata terakhir. Kami tidak melakukan apapun yang membahayakan alam. Zhang Tianhao sangat tertekan. Dia memikirkan wanita yang dirampok, dan segera mengubah nada suaranya dan berkata wanita itu bukan warga sipil. Mereka adalah kerabat wanita dari salah satu kekuatan musuh kita. Awalnya, saya tidak setuju dengan mereka, perampokan. Tapi kamu juga tahu bahwa kami dia adalah seorang gangster yang menghabiskan hari-harinya dalam badai berdarah. Jika dia tidak membiarkan saudara-saudaranya melampiaskannya, mereka akan menjadi gila. Luli kedinginan, matanya tidak berubah, dan dia mengenakan topeng hantu, membuatnya benar-benar terlihat seperti dewa kematian. Dia terdiam beberapa saat dan berkata apakah hanya ini yang ingin kamu katakan. Jika kamu selesai berbicara, saya akan mengambil tindakan. Jangan. Zhang Tianhao menyeka darah dari sudut mulutnya, berlutut dengan satu kaki di udara dan berkata, Tuan, selama Anda tidak membasmi saya, saya dapat melakukan apapun yang Anda minta. Tolong izinkan saya hidup. Pertempuran di sini membuat banyak pengintai di dekatnya waspada. Pulau-pulau terdekat semuanya merupakan kekuatan kecil dan menengah, dan ada ratusan pengintai yang menyelam dari air. Mereka tidak berani mendekat dan tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Lu Li dan Zhang Tianhao. Zhang Tianhao berlutut di udara, tetapi semua orang dapat melihat dengan jelas dari kejauhan. Semua orang kaget, dari mana datangnya dewa pembasmi neraka ini. Dia sangat kejam sehingga Zhang Tianhao hanya bisa berlutut dan memohon belas kasihan. Pria itu mempunyai emas di lututnya. Bagaimanapun, Zhang Tianhao adalah bandit terkenal di selatan, tapi dia benar-benar berlutut. Apa artinya ini? Ini menunjukkan bahwa Zhang Tianhao bukanlah tandingan dewa neraka, dan dia tidak punya pilihan selain berlutut dan memohon belas kasihan agar dapat bertahan hidup. Lemah. Lu Li berkata dengan acu tak acu, berpikir sejenak dan berkata, kamu dapat membeli hidupmu dengan harta dan emas ilahi. Jika aku puas, aku akan mengampuni hidupmu. Lu Li tidak melupakan tujuan perjalanannya, dia sebaiknya mengambil emas dan harta karun ilahi terlebih dahulu. Zhang Tianhao di bawah langsung bersemangat ketika mendengar ini, selama dia bisa mempertahankan hidupnya, apa yang akan dia lakukan dengan harta emas ilahi ini. Jika dia terbasmi, bukankah itu milik Lu Li? Salah. Dia segera menyadari ada yang tidak beres, Lu Li bilang dia puas. Jika dia tidak puas, bahkan jika dia menyerahkan sumber emas dan harta karun ilahi, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup. Matanya berkedip beberapa kali, dia mengeluarkan sebuah paket dari cincin luar angkasa, melemparkannya dan berkata, Tuan, ini semua emas sumber ilahi yang telah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Semuanya ada di dalamnya. Ini semua untuk Anda. Paket ini adalah artefak luar angkasa. Lu Li mengambilnya dan memindainya, dan dengan cepat berkata dengan ekspresi dingin di bibirnya apakah menurutmu aku idiot. Kamu adalah pemimpin pasukan bandit, dan kamu hanya memiliki 150 ribu dewa emas di tubuhmu. Apakah kamu ingin membasmiku? Aku akan mewujudkannya untukmu. Tuan, dengarkan penjelasan saya. Zhang Tianhao melihat Lu Li akan jatuh, dan dengan cepat berkata Tuan, dalam pertempuran memperebutkan pulau langit ini, kami berencana untuk melakukan sesuatu yang besar. Jadi kami menghabiskan banyak sumber emas ilahi untuk membeli baju besi dan senjata, dan menghabiskan banyak uang. 100 ribu emas sumber ilahi digunakan untuk membeli senjata untuk anak buah saya. Seperti yang Anda lihat, banyak senjata anak buah saya adalah senjata pola dewa, memungkinkan mereka meningkatkan kekuatan tempur sehingga mereka dapat menjarah lebih baik. Perasaan spiritual Lu Li menyapu ruangnya sendiri, dia telah membasmi semua anggota Legi Unqiao sebelumnya dan menyimpan senjata mereka. Dia melirik sekilas dan menemukan bahwa banyak senjata lapis baja yang memiliki pola dewa. Mendengus, Lu Li mendengus berat dan berkata, saya tidak akan mendengarkan penjelasan apapun. Saya hanya mengatakan bahwa jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus membelinya dengan harta atau emas ilahi. Jika saya tidak puas, Anda harus mati. Lu Li sangat mendominasi. Zhang Tianhao tidak punya pilihan selain mengeluarkan buku rahasia yang menguning dan busur panjang dari cincin luar angkasa. Dia melemparkannya dan berkata, Tuan, ini adalah teknik rahasia kuno dan tak ternilai harganya. Ajaib ini senjata busurnya adalah Hongling Tianbao dengan 36 pola ilahi yang tersusun di atasnya dan bernilai ratusan ribu emas sumber ilahi. Jika ini tidak dapat membeli nyawa saya, maka tidak ada yang dapat saya lakukan. Lu Li mengambil buku kuno itu dan memindainya beberapa kali, dan menemukan bahwa semuanya ditulis dengan tulisan kecebong, dan dia tidak mengenali satu katapun. Namun, buku kuno ini pasti sudah sangat tua, dan hal ini tidak dapat disamarkan. Lu Li dapat melihat bahwa ada pola ketuhanan yang samar pada buku kuno tersebut. Jika bukan karena pola ilahi, buku kuno ini pasti sudah lama hancur, bukan? Tidak peduli apa itu? Simpan dulu, Lu Li melihat ke arah busur dewa. Busur ini terlihat bagus pada pandangan pertama. Ini jelas merupakan Hongling Tian Bao. Sangat indah, dikelilingi oleh energi ungu dan ditutupi dengan pola ilahi. Ini adalah harta karun yang tiada taraf. Tidak ada yang tersisa. Lu Li melirik ke arah Zhang Tianhao, yang tiba-tiba tampak sedih. Cincin itu bersinar terang, dan tumpukan bahan magis, senjata, baju besi, seni magis, dan benda lainnya melayang di udara. Dia berkata Tuhan, hartaku semuanya ada di sini, ambil apapun yang kamu suka. Cici, Lu Li melepaskan tangannya yang besar ke dalam kehampaan, mengambil semua harta magis, dan menyimpannya bahkan tanpa melihatnya. Dia memandang Zhang Tianhao dan berkata lempar cincin luar angkasa untuk menghilangkan hubungan spiritual, dan aku akan menyimpan baju besimu untukmu. Tuan, Anda, Zhang Tianhao ingin mati. Lu Li seperti angsa liar yang mencabuti rambutnya. Selain baju besi yang dia kenakan, dia tidak punya rencana untuk meninggalkan apapun untuknya. Pedang di tangan Lu Li menyala, dan dia berkata dengan dingin omong kosong apa yang kamu bicarakan. Jika aku membasmimu, bukankah semua hartamu adalah milikku? Berikan padaku atau tidak, katakan saja. Bas, Zhang Tianhao segera melepaskan koneksi spiritual dan dengan enggan melemparkannya ke Lu Li. Lu Li meliriknya dan menemukan bahwa ada beberapa harta karun, keterampilan magis, dan bahan magis tingkat atas di dalamnya. Zhang Tianhao benar-benar memiliki keraguan. Baiklah, Lu Li menyimpan cincin itu. Setelah Zhang Tianhao mengira dia akan melepaskannya, Lu Li melanjutkan sekarang, bawa aku ke tempat kamu menyembunyikan harta karun itu. Berikan hartamu dan aku akan mengampuni hidupmu. Dengan baik, ekspresi Zhang Tianhao berubah drastis, dia tidak menyangka Lu Li memiliki nafsu makan yang begitu besar. Dia melambaikan tangannya berulang kali dan berkata tidak ada harta terpendam, Tuan. Kami membawa semua harta itu dan memberikan semuanya kepada Anda. Haha, kamu menghina Aikiyuku lagi. Lu Li mencibir alasan mengapa dia tidak membasmi Zhang Tianhao secara langsung adalah untuk menyembunyikan harta karun itu. Jika tidak, jika Anda membasmi Zhang Tianhao, Anda masih bisa mendapatkan semua harta karunnya mengapa dia membuang-buang waktunya di sini. Tiga lubang kelinci yang licik. Dia tidak percaya bahwa para bandit akan membawa semua harta karun itu. Jika mereka bertemu dengan orang kuat, bukankah mereka akan direbus dalam panci? Para kepala suku dan tetua pasti akan berdiskusi dan menyimpan sebagian besar harta karun itu di tempat yang aman. Jika terjadi kesalahan, orang yang tersisa dapat menggunakan harta ini untuk terus merekrut pasukan dan mengembangkan kekuatan. Lu Li membutuhkan 2 juta emas dewa kali ini, setelah menjarah pasukan bandit dan hanya mendapatkan 150 ribu emas dewa, dia tentu saja tidak akan puas. Melihat Zhang Tianhao masih menangis, dia menebas dengan pedang di tangannya, dan cahaya pedang yang mengejutkan berputar tiga kali dan menghempaskan Zhang Tianhao. Kali ini Lu Li tidak memberi kesempatan kepada Zhang Tianhao untuk berbicara, dan menyerang berulang kali, Zhang Tianhao terpesona setiap kali dia baru bangun tidur. Semakin banyak darah di mulutnya, dan kulitnya menjadi semakin buruk. Hiis, para pengintai yang bersembunyi di dekatnya semuanya tampak terkejut, mengapa kekuatan serangan dewa bencana ini begitu ganas. Juga, serangan orang ini sangat aneh, cahaya pedang benar-benar berputar tiga kali di udara. Hati setiap orang menegang setiap saat, merasa sangat canggung. Apakah ini putra seorang penguasa tertinggi? Mungkin, orang ini berasal dari dunia ketiga. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu mematikan dengan bencana kekuatan tempur? Mungkin mereka adalah anak-anak dari klan besar kuno di surga ketiga. Ku dengar anak-anak dari beberapa klan besar kuno di surga ketiga memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan dewa bencana kedua sejak mereka lahir. Ya, aku juga mendengarnya. Konon ada suku petir di surga ketiga. Anak-anak mereka bisa mengendalikan guntur dan kilat begitu mereka keluar, dan bisa dengan mudah membasmi dewa bencana kedua. Hem, dewa pembasmi neraka? Jelas dia tidak ingin nama aslinya terungkap. Dia memiliki kehidupan yang begitu muda, dia pasti keturunan dari keluarga kaya di surga ketiga. Ada banyak pengintai berkumpul, dan sekelompok orang berkumpul untuk berdiskusi. Alasan utamanya adalah level Luli terlalu rendah, tetapi dia dapat dengan mudah melukai puncak kesengsaraan kedua, yang mengejutkan sekelompok orang. Hentikan pemboman. Di sana, Luli menyerang ratusan kali berturut-turut, Zhang Tianhao merasa andalamnya hancur dan kepalanya pecah. Dia mengambil kesempatan dan berteriak hentikan pengeboman, saya akan mengantarmu ke sana. Luli berhenti. Ledakannya hampir selesai. Jika dia meledakannya lagi, dia mungkin akan membasmi seseorang. Luli terbang, berdiri seratus mil jauhnya dari Zhang Tianhao, dan berkata, di mana itu? Jangan berbohong. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kamu tahu bahwa kamu berbohong kepadaku, kamu akan mati. Jangan berani-berani. Zhang Tianhao berulang kali memohon belas kasihan, dan kemudian mengirim pesan, itu ada di sebuah gua di bawah laut dekat Pulau Kiao. Pulau Kiao. Luli mengeluarkan peta dan memindainya, wajahnya berubah sedikit jelek. Pulau Kiao berada jauh di selatan, cukup jauh dari sini. Bahkan jika dia terbang dengan kecepatan penuh, mungkin akan memakan waktu lebih dari setengah bulan, dua bulan sekaligus. Luli bertanya dengan ragu-ragu apakah Pulau Kiao dekat Pulau Tianmo. Ya-ya, Zhang Tianhao mengangguk dan berkata itu adalah markas kami. Banyak orang tahu bahwa kami memiliki hubungan baik dengan pemilik Pulau-Pulau Tianmo. Kami menyerahkan sejumlah emas sumber dewa setiap tahun dan mereka akan melindungi kami secara diam-diam. Selain itu, ada adalah beberapa formasi labirin di wilayah laut di sana, sangat cocok untuk kita melarikan diri. Terlalu jauh, Luli menghela nafas sedikit. Jika itu normal, itu tidak masalah. Layak menghabiskan dua bulan untuk mendapatkan harta yang besar. Tapi sekarang dia tidak punya waktu. Dia harus segera kembali ke Pulau Ibel satu dolar dalam waktu dua setengah tahun. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi di perjalanan. Dia tidak bisa membuang waktu dengan mudah. Kamu berani berbohong padaku. Luli ingin menipu Zhang Tianhao, jadi dia berteriak dengan marah, dan kemudian terus menyerang. Kali ini dia menyerang ratusan kali berturut-turut, menjatuhkan Zhang Tianhao hingga sekarat. Kemudian dia berhenti dan berkata, Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk mengungkap lokasi harta karunmu. Itu benar-benar ada di Pulau Kiao. Zhang Tianhao setengah mati, dan berkata dengan wajah sedih Tuhan, Saya bersumpah darah Tuhan Allah. Jika bukan karena laut seratus ribu mil selatan Pulau Kiao, seluruh keluarga saya akan menderita, kematian yang mengerikan. Sepertinya kamu tidak berbohong. Luli sangat kecewa, dia memutar matanya dan berkata, Bayangan hitam apa yang baru saja muncul di tubuhmu. Berikan benda ini padaku. Ini, ini. Zhang Tianhao ragu-ragu, tetapi Luli terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung menyerang terus-menerus. Pada akhirnya, dibutuhkan sebatang dupa untuk menghancurkan kepala Zhang Tianhao dan membasminya hidup-hidup. Luli tidak akan berbelas kasihan sedikit pun saat berhadapan dengan bandit. Jika Zhang Tianhao dibiarkan pergi, legion Kiao baru akan muncul di masa depan, lebih banyak orang akan dirampok, disiksa dan dibasmi, dan lebih banyak wanita akan diperkosong. Bas, armor Zhang Tianhao secara otomatis terlepas, dan artefak luar angkasa yang tersembunyi juga terbang, dan manik berwarna merah darah melayang ke udara. Titisan, mata Luli berbinar, mungkinkah bayangan hitam tadi disebabkan oleh manik ini? Apakah manik ini merupakan harta karun yang langka? Luli perlahan mendekat, takut bayangan hitam lain akan keluar dan menelannya. Setelah semakin dekat, tidak ada krisis fatal di hatinya. Dia merasa sedikit lega. Dia memasang baju besi terlebih dahulu, lalu mengambil artefak luar angkasa. Dia memindainya dengan pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa itu semua adalah materi ilahi terbaik dan ramuan langka. Akhirnya, dia mengalihkan perhatiannya ke manik itu, setelah memindainya beberapa kali dengan pikiran rohaninya, dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh dengan manik itu, tetapi ada pola ketuhanan yang kecil dan padat pada manik itu. Jelas sekali bahwa manik ini telah dimurnikan berkali-kali dan memiliki banyak pola ilahi yang ditempatkan di dalamnya. Ini jelas merupakan harta rahasia, ada 36 pola dewa pada busur dewa, tapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan manik ini. Luli merasa setidaknya ada beberapa ratus pola dewa pada manik itu. Dia perlahan mengulurkan tangan dan meraih manik itu. Tanganku terasa sedikit dingin, seolah-olah aku sedang memegang sepotong batu giok yang berharga, berat. Selain itu, tidak ada yang aneh dengan itu, Luli mencoba memasukkannya dengan kekuatan suci, tetapi tidak terjadi apa-apa. Singkirkan dulu dan cari tempat untuk memperbaikinya. Luli merenung sejenak, menyingkirkan manik-manik itu, lalu menghilang di kejauhan dalam sekejap. Sangat cepat, pengintai di sekitarnya diam-diam tercengang ketika mereka menemukan bahwa Luli telah menghilang seketika, mereka melirik tubuh Zhang Tianhao yang mengambang di laut dan kemudian diam-diam mundur. Mereka harus menyampaikan berita ini kembali untuk menghindari konflik antara kekuatan mereka sendiri dan orang ini. Banyak orang akan meremehkan dewa satu bencana, jika dia terprovokasi, itu akan membawa bencana yang tak ada habisnya bagi kekuatan tersebut. Luli bergegas puluhan ribu mil jauhnya dalam satu tarikan napas, dan kemudian menemukan tempat untuk bersembunyi. Setelah langit menjadi gelap, dia terus bergerak maju dan terbang selama satu jam sebelum dia menemukan pulau kecil terpencil untuk bersembunyi. Dia mengeluarkan manik itu lagi, Zhang Tianhao memiliki banyak harta karun, tetapi Luli tidak menyukai sisanya. Dia tidak membutuhkan baju perang. Sebagai senjata, dia memiliki pedang bintang tujuh yang direbut Chen Guangyang. Dia tidak membutuhkan bahan magis. Dia tidak kekurangan ramuan. Tidak ada gunanya mempraktikkan keterampilan sihir biasa. Bayangan hitam muncul dari tubuh Zhang Tianhao, hampir membasminya. Mungkin karena manik inilah Luli menjadi sangat tertarik dan segera ingin menyempurnakan manik tersebut. Dia menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya dan memurnikannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia mencoba metode lain dan berjuang untuk waktu yang lama, tetapi tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Luli tidak mengerti? Manik ini jelas merupakan harta karun, jadi mengapa tidak bisa dimurnikan. Zhang Tianhao sudah mati? Seharusnya tidak ada jejak rohnya di sana, dan harus mudah untuk disempurnakan. Tanda ilahi, Luli menatap pola ketuhanan di atasnya dan mengirimkan pesan kepada Sue Ling Er di dalam hatinya Sue Ling Er, bagaimana kabarmu dalam studi terbaru tentang pola ketuhanan? Sue Ling Er telah mengukir banyak pola ketuhanan di Gunung Ibel Satu Dolar dan telah mencoba memahaminya. Pola ketuhanan di Gunung Ibel Satu Dolar terlalu rumit dan diperkirakan Sue Ling Er tidak akan dapat memahami semuanya dalam waktu singkat. Yah, ada dojo berpola dewa yang mungkin bisa aku hias. Sue Ling Er berkata melalui suara itu adalah dojo pola ilahi yang menyegel kekuatan ilahi. Saya telah selesai mempelajarinya, dan saya pikir saya bisa mengaturnya. Pola ilahi di penjara terlalu rumit, dan mungkin akan memakan waktu butuh waktu lama untuk memahaminya. Oh, Luli terkejut, lalu sangat gembira. Dia tidak menyangka Sue Ling Er memahami pola ketuhanan begitu cepat. Jika dojo pola dewa diatur untuk menyegel kekuatan dewa tiga dewa kesengsaraan, maka dia dapat dengan mudah menghancurkan dan membasmi dewa tiga kesengsaraan. Daripada tubuh fisik, banyak dewa dari tiga kesengsaraan yang bukan tandingannya, begitu mereka tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi mereka, banyak dari kekuatan magis dan gerakan membasmi mereka yang sebenarnya tidak dapat dilepaskan. Saya hanya tidak tahu apakah dojo pola ilahi yang diatur oleh Sue Ling Er dapat menekan tiga dewa kesengsaraan. Lihatlah manik ini dulu. Ada pola dewa yang sangat rumit di dalamnya. Jangan mudah digerakkan. Aku merasa seperti, mungkin ada ibel satu dolar kuat yang tersegel di dalamnya. Luli melemparkan manik itu ke gunung suci dan meminta Sue Ling Er untuk menjelajahinya. Dia menyapu pikiran spiritualnya dan mengamati situasinya. Jika situasinya tidak tepat, dia dapat mengirimkan manik-manik itu sebuah tentakel menonjol dari mayat dewa dan tentakel melilit manik tersebut. Tidak butuh waktu lama hingga transmisi suara Sue Ling Er berbunyi guru, pola dewa pada manik ini sangat kuat, jauh lebih rumit daripada pola ilahi di istana ibel satu dolar kali. Ini memang harta karun yang langka. Luli menganggup diam-diam dan Sue Ling Er terus menyelidikinya. Kali ini, butuh satu hari penuh sebelum suara itu keluar Tuhan, memang ada makhluk yang sangat kuat yang disegel di dalam, seperti ibel satu dolar atau jiwa yang tersisa. Tapi dewa manik ini segel polanya menekannya dan juga dapat mengendalikan serangannya. Selama pola ilahi disempurnakan, manik itu dapat dikendalikan dan seluruh ibel satu dolar dapat dikendalikan. Bagus! Luli menjadi energi, segalanya seperti yang dia duga. Manik itu adalah harta langka, dan ibel satu dolar yang kuat tersegel di dalamnya. Jika dia tidak mundur dengan cepat pada saat itu, dia pasti akan dibasmi oleh ibel satu dolar itu. Bisakah kamu menyempurnakan pola ilahi? Luli dengan cepat bertanya dengan prihatin. Dengan mengendalikan pola ilahi, dia dapat mengendalikan ibel satu dolar yang kuat. Dia akan memiliki cara lain untuk membasmi musuh dan melindungi dirinya sendiri. Tidak tahu, Sue Ling Er mengirimkan pesan saya butuh waktu, ayo kita coba dulu. Kalau cepat, mungkin bisa dikendalikan dalam sebulan. Kalau lambat, mungkin butuh waktu puluhan tahun. Saya tidak terlalu mahir dalam pola ketuhanan. Bas! Luli mengeluarkan busur ilahi dan semua harta karun dengan pola ilahi dan memasukkan semuanya ke dalam gunung suci, dan mengirimkan pesan senjata dan baju besi ini memiliki pola ilahi. Anda harus mempelajarinya dengan cermat dan melihatnya. Mungkin Anda bisa memahaminya. Kamu berguna. Bagus! Sue Ling Er terdiam dan mulai mempelajari pola dewa pada manik-manik berwarna merah darah. Luli juga mulai berlatih dan beristirahat. Dia berencana untuk mengintai selama beberapa hari dan membiarkan berita itu berlalu. Sekarang dia pasti berada di garis depan. Koma! Tebakan Luli benar, berita tentang orang kuat misterius yang dijuluki Dewa Pembas Mineraka, yang sendirian memusnahkan Legion Kiao, dan membasmi Zhang Tianhao serta semua orang telah menyebar ke seluruh area. Bahkan aliansi besar di Raging Flame Island mengetahuinya. Ini menyebar begitu cepat karena level dan usia Luli terlalu rendah. Kekuatan dan kecepatan serangannya sangat kuat, kontras yang begitu besar dapat dengan mudah menyebabkan orang berdiskusi dan menyebarkan kecurigaan. Selain itu tersiar kabar bahwa Chen Zihao, satu-satunya putra pemilik pulau Siping, Chen Tianfang, dirampok oleh Dewa Pembas Mineraka, nama Dewa Pembas Mineraka langsung terkenal di wilayah laut sekitarnya sejauh ratusan juta mil. Chen Tianfang adalah pemimpin aliansi, dan Pembas Mineraka sebenarnya berani merebut putra satu-satunya, orang ini sangat berani. Namun, Chen Tianfang dan pulau Siping tidak bergerak. Pertarungan untuk pulau api mengamuk adalah hal yang nyata. Luli bisa berbalik dan mengejar mereka lagi. Chen Tianfang bukan orang bodoh, jika Chen Zihao tidak mati, tidak ada gunanya berperang. Lampu pedang menyala tiga kali. Di sebuah pulau kecil, setelah dua pengintai mendapat berita tersebut, cahaya dingin segera muncul di mata mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan terkejut apakah itu tebasan hantu Pembas Mi Kaisar. Gerakan Pembas Mian yang aneh seperti itu adalah satu-satunya dari jenisnya. Mungkin, pengintai lain menganggup dan berkata, dengan kekacauan di dekatnya, bagaimana mungkin tuan muda dari keluarga besar bisa datang ke sini. Membas Mi Kaisar dan Pembas Mian hantu sangatlah aneh, siapa lagi selain Luli yang bisa melakukannya. Jangan laporkan dulu pada Penatua Yan Hong. Seorang pengintai berpikir sejenak dan berkata, mari kita lihat lagi. Jika dia melepaskan serangga kosong, gunung suci, mayat dewa, del, itu adalah Luli Wuyi. Pada saat itu, kami akan melapor kepada Penatua Yan dan bertanya kepada kuil untuk mengirim orang-orang kuat untuk menyerang. Luli menggunakan tebasan hantu Pembas Mi Kaisar, yang pasti menimbulkan kecurigaan para pengintai Istana Api Hitam, diperkirakan identitasnya akan dikonfirmasi oleh orang-orang Istana Api Hitam tidak lama lagi. Luli tinggal di pulau terpencil selama tiga atau empat hari, dan kemudian dia pergi mencari dua pengintai untuk menginterogasi situasinya. Dia mengetahui bahwa dia telah menimbulkan kehebohan besar. Banyak orang berspekulasi bahwa dia adalah keturunan klan kuno dari surga ketiga. Yang lain berspekulasi bahwa dia adalah keturunan burung hantu tersembunyi dari surga kedua. Namun, dia belum pernah mendengarnya siapapun yang curiga bahwa dia adalah Luli. Dia lega, melalui pemahaman pramuka, dia telah mengunci tiga sasaran, semuanya adalah bandit nakal. Ada dua legiun nakal yang sama terkenalnya dengan legiun Kiao, dan pemimpin dari ketiga legiun ini semuanya berada di puncak kesengsaraan kedua. Faktanya, ada juga kelompok bandit nakal yang aktif di dekatnya akhir-akhir ini. Namun Luli tidak berani bergerak karena pemimpin bandit itu adalah Dewa Tiga Kesengsaraan. Meskipun Luli memiliki kecepatan ekstrim dan tidak takut pada Dewa Tiga Kesengsaraan, dia memutuskan untuk lebih berhati-hati dan berusaha untuk tidak bertemu dengan Dewa Tiga Kesengsaraan. Jika sesuatu terjadi, dia tidak bisa ditebus. Dia mengambil tindakan dan memanfaatkan kegelapan untuk terbang menuju pangkalan tentara jahat di dekatnya. Tentara jahat menghususkan diri dalam penjarahan. Mereka hampir tidak memiliki kemanusiaan dan melakukan kejahatan keji. Luli tidak akan merasa bersalah bahkan jika dia membasmi mereka. Pangkalan legiun itu bukan di pulau, melainkan di bawah laut, konon berada di dalam gua bawah laut. Luli terbang hampir sepanjang malam berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengintai, dan menemukan wilayah laut saat fajar. Setelah berjalan mengitari pulau terdekat dan memastikan bahwa pulau itu ada di sini, Luli diam-diam pergi ke laut, menenangkan nafas dan memperlambat kecepatannya. Dia menelusuri jejak jalan tersebut, dan persepsinya puluhan kali lebih tajam, merasakan situasi di sekitarnya. Ada keos bis di bawah laut, tapi tidak ada keos bis yang kuat. Ada pertempuran terus-menerus di sini, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul. Binatang kekacauan yang kuat memiliki kecerdasan. Mereka tahu cara mencari keberuntungan dan menghindari bencana, dan mereka melarikan diri lebih awal. Siu-siu, seekor keos bis bergegas mendekat. Luli tidak ingin menimbulkan terlalu banyak gangguan dengan mengambil tindakan, jadi dia melepaskan serangga void emas gelap. Dia tidak melepaskan terlalu banyak, hanya beberapa. Cacing kehampaan emas gelap telah lewat, dan monster kekacauan itu tidak punya waktu untuk melawan. Mereka dikunyah hingga menjadi tulang dalam sekejap, dan darah menodai area sekitarnya. Luli meningkatkan kecepatannya, darahnya akan menarik lebih banyak monster keos. Dia mengikuti pulau itu dan menyelam ke bawah, setelah hanya menyelinap beberapa ratus mil, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya segera mengerumuninya. Bas, Luli hanya bisa melepaskan lebih banyak cacing kosong, dan cacing kosong emas gelap berkerumun. Semua binatang keos yang mendekat langsung berubah menjadi kerangka. Cacing kosong emas gelap terlalu kuat, dan binatang keos biasa tidak bisa menahannya. Om, Indra Luli yang tajam tiba-tiba menemukan sesuatu yang aneh, ada aliran air di bawah, dan air itu bergerak lebih dalam. Keos bis tingkat rendah tidak memiliki kecerdasan dan rasa takut sama sekali, sehingga mereka tidak akan melarikan diri. Ada makhluk yang menuju ke bawah. Itu pasti manusia, kemungkinan besar adalah pengintai dari legion itu. Hei, kecepatan Luli tiba-tiba mencapai puncaknya, dan dia menempuh jarak ratusan mil dalam sekejap, pikirannya terkunci pada seseorang. Orang ini jelas seorang pengintai. Dia bereaksi cepat ketika dia merasakan pendekatan Luli. Alih-alih menyerang, dia mengeluarkan benda berbentuk bola dan menuangkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Benda bulat itu tiba-tiba menyala. Mendengus, Luli mengerang berat, dan serangga kehampaan berwarna emas gelap berkerumun keluar dari gunung suci dan mengalir ke tubuh pria itu. Kepala pria itu dimakan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bola besi di tangannya juga meredup. Luli mengulurkan tangan dan mengambil benda bulat itu, lalu meliriknya dan menemukan bahwa itu memang bom sinyal. Pengintai ingin menggunakan sinyal ini untuk memperingatkan orang-orangnya, tapi sayangnya serangga kekosongan emas gelap itu terlalu cepat dan dia tidak punya waktu untuk meledakkannya. Ada di sini, Luli mengangguk sedikit. Informasinya benar. Berikut ini adalah benteng sementara dari bandit nakal bernama Pembasmi Hantu. Dia melepaskan lebih banyak serangga kosong, membasmi monster keos yang datang dari segala arah, dan dengan cepat bergegas turun. Menemukannya. Setelah beberapa saat, dia menemukan beberapa pengintai dan pintu masuk gua yang gelap di bawah. Ada dojo berpola dewa di luar pintu masuk gua, yang menghalangi air laut. Wee hao. Raungan yang dalam terdengar, dan beberapa pengintai mengeluarkan senjata mereka. Luli mengenakan topeng hantu dan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Matanya tidak menunjukkan emosi, dan dia berkata dengan suara serius saya telah diperintahkan untuk bertanya kepada Tuhan Hantu untuk berbicara tentang kerjasama. Atas perintah, Pramuka tidak mengendurkan kewaspadaannya dan bertanya dengan suara yang dalam perintah siapa yang Anda ikuti. Kerjasama seperti apa yang Anda bicarakan. Luli tergerak hatinya dan berkata, saya di bawah perintah pemilik pulau saya, pemilik pulau saya Chen Tianfang. Saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang pernah mendengarnya. Chen Tianfang. Dari pulau Siping. Beberapa pengintai sedikit mengendurkan kewaspadaannya, namun salah satu dari mereka masih berkata kamu diam dan ambil tanda identitasmu. Tanda pulau Siping. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Oke. Tangkap. Luli mengambil sesuatu di Gunung Suci dan berpura-pura mengambil sesuatu, tapi sebenarnya itu adalah lusinan serangga hampa. Dia membuangnya begitu saja, dan lusinan serangga hampa terbang menjauh. Hah. Tidak. Pengintai itu secara tidak sadar ingin menangkapnya, tetapi setelah melihat sekilas dengan pikirannya, dia menyadari bahwa itu adalah seekor serangga. Dia awalnya ingin berteriak dengan keras. Namun dalam jarak sedekat itu, Voit Wom menghilang dalam sekejap dan menyerbu tubuh beberapa orang, tubuh mereka berubah menjadi kabut darah dan langsung dimakan. Luli tidak memasuki gua dengan gegabu, tetapi mengirim pesan kepada Sue Ling'er. Sue Ling'er, ada pola ilahi di tempat saya berada sekarang. Bisakah Anda memeriksanya dan melihat apakah pola itu kuat? Beberapa pola ketuhanan secara alami dibentuk oleh langit dan bumi, dan diukir oleh pemahaman dan pemahaman yang berkuasa. Jenis lainnya adalah hasil pencerahan dan transformasi banyak orang berkuasa setelah memahami hukum langit dan bumi. Pola ketuhanan sebenarnya adalah perwujudan hukum langit dan bumi, dan dapat mengembangkan kekuatan magis dan gerakan membasmi yang tak ada habisnya. Setelah mengalami penjara bawah tanah istana Ibel $1, Luli sangat berhati-hati terhadap tempat-tempat dengan simbol dewa, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin terjebak dan terbasmi. Sue Ling'er mengulurkan tentakelnya untuk mendeteksi pola dewa di pintu masuk gua, dan setelah beberapa saat, ia menarik kembali dan berkata, itu hanya pola dewa sederhana, tanpa kekuatan serangan. Sue Ling'er mungkin tidak memiliki kemampuan terbaik dalam hal pola ketuhanan, tapi dia pasti tidak akan salah dalam mendeteksi hal semacam ini. Ketika pedang bintang 7 muncul di tangan Luli, dia siap untuk menyerbu masuk. Hu hu, sebelum dia bisa bergegas masuk, ada banyak suara menerobos udara di dalam gua, dan kemudian sesosok tubuh terbang keluar, jumlahnya sangat banyak, ratusan orang bergegas keluar hanya dalam beberapa tarikan napas. Jumlah legion pembasmi Ibel $1 jauh lebih besar daripada legion Kiao, dengan total lebih dari seribu orang. Personilnya pasti tidak merata, Luli dapat melihat bahwa banyak dari mereka masih dewa bencana. Sekelompok orang bergegas keluar dan segera mengepung Luli, pasti Luli yang baru saja membasmi orang-orang itu dan memperingatkan pasukan bandit. Luli berdiri di tengah, membiarkan para bandit mengelilinginya, dia menyapu pikirannya ke dalam gua, menunggu pemimpin legion muncul. Siapa yang berani datang dan membuat masalah dengan demon slayer legion kita? Bunyi seperti bel berbunyi, lalu seorang pria jangkung dengan rambut merah dan kapak raksasa bergegas keluar bersama sekelompok orang. Pria ini sebenarnya memiliki tanduk di kepalanya. Sepertinya dia bukan ras manusia murni. Om, pria berambut merah bertanduk itu bergegas keluar, menatap Luli, meliriknya beberapa kali, dan akhirnya memilih topeng Luli, dan bertanya dengan suara serius apakah kamu Dewa Kematian dari Neraka Tentara jahat lebih peka terhadap intelijen dibandingkan kekuatan lainnya. Karena mereka seringkali harus merampok orang lain dan menjaga agar tidak ada pembalasan dari orang lain, jika mereka tidak mendapatkan intelijen yang benar, mereka pasti sudah lama dimusnahkan. Luli bertindak sangat cepat dan tidak mengeluarkan banyak suara, tapi dia tetap memperingatkan pasukan bandit karena mereka memiliki cara khusus untuk mendeteksi kelainan di luar. Neraka, Dewa Kematian, Ekspresi ribuan orang di sekitar Luli semuanya berubah. Berita tentang Luli baru saja dikirim kembali belum lama ini. Tanpa diduga, Luli berinisiatif untuk menemukannya. Mereka tahu betul bahwa Kiaw Legion tidak lebih lemah dari mereka, terutama Zhang Tianhao yang terkenal sebagai orang kuat. Di alam malapetaka, nafas kehidupan masih muda, memakai topeng hantu. Semuanya cocok, dan wajah sekelompok orang menjadi serius. Jika Anda tidak pergi ke Istana Tiga Harta Karun untuk apapun, tampaknya pertempuran berdarah tidak bisa dihindari, dan banyak orang mungkin mati hari ini. Luli berdiri sendirian di tengah, memegang pedang bintang tujuh, gujing terdiam dan tidak buru-buru menjawab, yang memberikan banyak tekanan psikologis pada semua orang. Setelah beberapa saat, dia berkata, Ya, ini saya. Mata pria kuat berambut merah bertanduk itu berkedip dua kali. Dia benar-benar meletakkan senjatanya atas inisiatifnya sendiri, menangkupkan tangannya dan berkata, Saya Pembasmi Ibel Satu Dolar dari Korps Pembasmi Ibel Satu Dolar. Saya ingin tahu apa perintah Anda kapan kamu datang kepada kami. Dimensa menggunakan kata perintah, menyingkirkan senjatanya, dan menyerah begitu saja. Sekelompok bawahan juga menekan senjatanya sedikit ke bawah, tidak berani menuding Luli. Luli begitu terkenal sehingga kelompok bandit yang biasanya nakal ini menjadi takut. Jangan mengulurkan tangan untuk memukul pria yang tersenyum itu. Jika kamu bisa mendapatkan efek yang diinginkan tanpa bertarung, Luli secara alami tidak akan menyianyiakan usaha apapun. Dia berkata dengan dingin tidak ada instruksi. Saya kekurangan emas sumber ilahi. Saya dengar bahwa kamu adalah perampok profesional, jadi kamu pasti sangat kaya. Jadi aku ingin merampokmu. Kejujuran Luli membuat garis-garis hitam muncul di dahi sekelompok gangster, biasanya hanya mereka yang merampok orang lain, jadi bagaimana bisa ada yang merampok mereka. Luli bergegas masuk sendirian dan menjelaskan bahwa dia ingin merampok mereka, bagaimana ini bisa membuat mereka merasa malu. Hahaha. Pembasmi Ibel satu dolar tertawa dua kali dan berkata dengan ekspresi setuju pahami. Pahami, di dunia ini, siapa yang tidak kekurangan uang? Dewa Pembasmin Raka, tolong beritahu saya berapa banyak sumber emas ilahi yang Anda butuhkan, saudara-saudara kita akan menjual besi untuk mengumpulkannya untukmu. Ketulusan Dimensa sekali lagi membuat garis-garis hitam muncul di dahi sekelompok gangster, jika mereka tidak mengetahui situasinya, mereka akan mengira Luli dan dia adalah teman, dan dia dengan murah hati menyumbangkan uang untuk membantu Luli. Tidak banyak. Guisa sangat pandai dalam hal itu, Luli tidak ingin mempermalukannya, dia mengulurkan jarinya, Guisa tersenyum lagi, melambaikan tangannya dan berkata 10 ribu emas sumber dewa. Tidak masalah. Apakah menurutmu aku seorang pengemis? Luli mencibir, ekspresi Pembasmi Ibel satu dolar sedikit berubah, dan dia mengertakkan gigi dan berkata, apakah kamu ingin 100 ribu? Baiklah, oke, mari kita cari cara untuk menebusnya. Tidak. Luli menggelengkan jarinya dan berkata, kamu salah. Aku ingin 1 juta emas asal ilahi. Ambil emas asal ilahi dan pergi. Aku tidak akan pernah merampokmu lagi. 1 juta. Sekelompok orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, Luli seperti singa. 1 juta emas sumber ilahi, yang ditumpuk seperti gunung kecil. Diperkirakan kekuatan kecil biasa tidak akan memiliki emas sumber ilahi sebanyak itu setelah terakumulasi, selama 100 tahun. Yang Mulia, ini memaksa seseorang mempersulit Anda. Ekspresi pembasmi Ibel 1 dolar juga berubah, dan dia berkata dengan nada yang sangat sedih. Bahkan jika kamu memotong kami semua menjadi beberapa bagian, kami tetap tidak akan dapat menghasilkan sebanyak itu. Kami adalah pasukan kecil bandit, dan kami biasanya hanya bertarung dalam jumlah kecil, jadi banyak sekali saudara-saudara yang perlu makan, minum dan berlatih, bagaimana kita bisa mendapatkan begitu banyak emas ilahi. Jika Anda menginginkan lebih dari 10 atau 200 ribu emas ilahi, kami masih bisa mendapatkannya bersama-sama, tetapi jika Anda ingin jutaan, kami benar-benar tidak mampu membelinya. Bukan omong kosong, Luli sedang tidak ingin berdebat dengan mereka, dan berkata dengan dingin jika kamu tidak bisa mendapatkannya, kamu akan membayarnya dengan nyawamu. Satu orang memiliki seribu emas asal ilahi, dan ribuan dari Anda adalah satu-satunya, juta. Om, beberapa bandit langsung menunjukkan niat membasmi di mata mereka ketika mendengar ini. Mereka semua adalah bandit yang ganas. Meskipun mereka sering menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, bandit mereka pecah pada saat-saat kritis dan mereka berani menjatuhkan kaisar bahkan jika mereka melepaskan 3 kilogram daging. Jika Luli mendorong orang terlalu keras, mereka tidak punya pilihan selain berjuang mati-matian. Yang mulia, bagaimana dengan ini? Mata pembasmi Ibel satu dolar berkedip beberapa kali, dan dia mengertakkan gigi dan berkata saya memiliki harta karun di sini dengan asal-usul yang luar biasa dan bernilai setidaknya satu juta emas ilahi. Saya terlalu lemah dan tidak dapat mengerahkan kekuatan saya, jadi saya dengan enggan memberikannya kepadamu. Saya harap Anda akan meninggalkan jalan bagi kami saudara untuk bertahan hidup. Saudara laki-laki, seorang pria kesengsaraan kedua yang kuat dengan aura kuat di sampingnya meraih dimensa dan berkata, saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Itulah harta yang Anda dapatkan dengan susah payah. Itu benar. Orang lain berkata dengan wajah marah saudaraku, hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah bertarung dengannya, dan harta itu tidak bisa diberikan. Berhenti berbicara. Dimensa berkata dengan tegas harta saudara atau nyawa saudara lebih penting. Luli tidak menjawab, menatap mereka dengan dingin, tatapan pembasmi Ibel satu dolar beralih ke Luli, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, apakah ini baik-baik saja? Keluarkan dan lihat. Luli berkata dengan tenang, pikirannya tertuju pada Guisa, yang mengeluarkan segel hitam dari ring. Terdapat pola dewa yang padat pada segel itu, yang jumlahnya tidak kalah banyaknya dengan pola dewa manik berwarna merah darah yang diperoleh sebelumnya, terlihat sederhana, megah, dan misterius. Tuan, lihatlah, ini adalah harta berharga yang saya peroleh di pemakaman Kaisar Suci Kuno. Dimensa berkata dengan ekspresi enggan, dan kemudian dengan santai melemparkan segelnya ke arah Luli. Luli bergerak pada saat ini, dan bukannya meraih segelnya, dia dengan cepat mundur, mundur ratusan mil dalam sekejap. Ledakan, segel itu tiba-tiba meledak, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu air laut di sekitarnya langsung menguap, meninggalkan ruang hampa. Semua sersan Luli terlempar, banyak yang terbasmi hidup-hidup, dan sebagian besar terluka, beberapa pembasmi ibel satu dolar segera melarikan diri ke dalam gua, sehingga mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Orang ini sangat kejam. Luli memandang orang-orang di sekitarnya yang telah dibasmi oleh setidaknya dua hingga tiga ratus orang, dan sebagian besar orang yang tersisa terluka parah, matanya menjadi lebih dingin. Dia sudah lama mendengar tentang keganasan dan kelicikan para bandit, tapi kali ini dia benar-benar melihatnya. Keterampilan akting pembasmi ibel satu dolar terlalu berlebihan dan tidak memiliki semangat gangster seperti pasukan bandit. Selain itu, dua orang kuat dari kesengsaraan kedua di belakangnya terlalu terlibat dalam akting bersama. Kalimat terakhir membuat Luli yakin bahwa segel itu adalah jebakan. Kaisar Suci Kuno Luli tahu bahwa Kaisar Suci Kuno adalah orang terkuat di surga ketiga makam Kaisar Suci Kuno pada dasarnya berada di surga ketiga, atau di dunia rahasia yang misterius. Bisakah pembasmi ibel satu dolar dengan kekuatan sekecil ini pergi ke surga ketiga? Masih bisakah Anda memasuki pemakaman Kaisar Suci Kuno? Membasmi Tidak banyak yang bisa dikatakan, jadi Luli melepaskan serangga void, pertama-tama memakan semua bandit di dekatnya. Sekarang dia memutuskan untuk mengambil tindakan, Luli tidak ingin membocorkan informasi apapun dan siap membasmi semua orang. Serangga kosong terbang ke seluruh langit, dan setiap prajurit berubah menjadi kabut darah, sosok Luli bersinar dan dia menyingkirkan semua cincin luar angkasa. Setelah semua orang terbasmi, Luli bergegas ke dalam gua, Guisa dan beberapa orang kuat melarikan diri, dia ingin mengejar mereka dan membasmi mereka satu per satu. Luli bergegas ke dalam gua dan melihat sekeliling dengan pikiran rohaninya, ekspresinya dengan cepat berubah. Karena sebenarnya ada susunan teleportasi di ujung gua, pada saat ini, lima orang telah menghilang, dan susunan teleportasi meledak. Pembasmi Ibel satu dolar tampaknya memiliki anggota tubuh yang berkembang dengan baik, tetapi dia tidak menyangka menjadi begitu berbahaya dan licik. Dia telah menyiapkan rencana cadangan lebih awal. Aku tidak tahu kemana dia diteleportasi sekarang. Luli berpikir sejenak dan bergegas masuk untuk menyelidiki susunan teleportasi. Luli dianggap berada di puncak lingkaran sihir saat ini, dia menyelidikinya dan dengan cepat menentukan bahwa itu adalah susunan teleportasi satu arah jarak pendek, dan dia juga secara kasar menyimpulkan arah teleportasinya. Berjalan, Luli mengeluarkan senjatanya dan bergegas menuju barat dengan ganas, dia menggunakan pulau harta karun bintang tujuh untuk memutar jalan keluar dari gunung dan terbang menjauh. Dia sangat cepat, dan pada saat yang sama mengaktifkan jejak jalan untuk merasakan situasi sekitarnya. Hanya dengan satu batang dupa, Luli melintasi ribuan mil laut dan bertemu dengan banyak monster chaos di jalan, dia tidak melakukan pembasmian besar-besaran, dan monster chaos tidak dapat mengejarnya dengan cepat. Ada aura manusia, ada juga monster chaos yang terbasmi. Dia memberitahu Luli, yang sedang berjalan ke depan, bahwa langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Persepsinya tentang jejak jalan itu terlalu tajam, dan dia bisa merasakan jejak aura manusia. Ada juga tiga binatang chaos yang mati di dekatnya, semuanya terbasmi oleh satu pukulan. Bagus, arahnya benar, Luli menjadi energi dan dengan cepat mengejarnya. Setelah setengah batang dupa, dia merasakan sedikit fluktuasi di air di depannya. Itu tidak seperti fluktuasi binatang buas yang berenang, karena air pola di depannya berfluktuasi dengan sangat cepat. Mengejar, Luli mengambil beberapa langkah, dan beberapa sosok muncul di depannya dalam jangkauan deteksi indera spiritual Luli. Yang di depan tinggi dan tinggi, dengan dua tanduk. Siapa lagi kalau bukan hantu? Pembasmi. Dimensa dan yang lainnya juga memperhatikan fluktuasi air di belakang mereka. Mereka tiba-tiba berbalik dan melihat Luli menembak ke arah mereka, dan ekspresi mereka berubah drastis. Luli terlalu cepat dan mereka tidak dapat melarikan diri kecuali mereka melarikan diri secara terpisah. Tapi apakah mungkin untuk melarikan diri secara terpisah? Dengan kecepatan Luli, dia bisa dengan mudah mengejar mereka dan membasmi mereka satu per satu. Ada tatapan kejam di mata pembasmi Ibel satu dolar, dia berhenti dan berkata, jangan lari, cobalah yang terbaik. Pembasmi Dewan Raka ingin membasmi saudara kita, jadi kita akan menyeretnya sampai mati bersama-sama. Empat orang yang tersisa menyebar dan berdiri dalam bentuk kipas, mereka semua mengeluarkan senjata dan siap bertarung. Pembasmi Ibel satu dolar memegang kapak perang di satu tangan dan segel lainnya di tangan lainnya, matanya dingin dan haus darah, seperti singa gila. Luli berhenti lebih dari 10 mil jauhnya dari semua orang. Ada ekspresi menggoda di matanya. Dia menatap Dimensa dan berkata, Dimensa, kamu sangat kejam. Begitu banyak bawahanmu yang dipukuli sampai mati olehmu. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik sebagai bos, Ah! He he! Pembasmi Ibel satu dolar tersenyum dan berkata dengan tidak setuju siapa orang-orang itu. Selama lima saudara kita ada di sini, kita dapat membentuk tim kapan saja. Dewa Pembasmi Neraka, kamu tidak perlu menabur perselisihan. Lima saudara kita telah mengalami pengalaman yang tak terhitung jumlahnya hidup dan mati, dan perasaan kami. Bagaimana Anda bisa memisahkan kami hanya dengan beberapa kata? Berdengung! Luli berhenti berbicara omong kosong. Serangga kehampaan yang tak ada habisnya dilepaskan dari Gunung Suci. Kebanyakan dari mereka berwarna emas. Ribuan serangga kehampaan emas gelap bersembunyi di dalam serangga kehampaan emas. Dia melepaskan ratusan miliar serangga dalam satu tarikan napas, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Jika Anda dapat melawan serangga saya, saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup. Huhuhu! Serangga kosong di seluruh langit meraung, Luli mengendalikan serangga kosong emas gelap untuk memperlambat agar tidak muncul secara tiba-tiba. Mata pembasmi Ibel satu dolar dan yang lainnya berkedip-kedip, dan mereka secara naluriah merasakan krisis, serangga ini memberi mereka perasaan yang fatal. Pertanyaannya, kalau mereka mau mundur, bagaimana caranya mundur? Kemana saya bisa mundur? Luli sangat cepat, mereka tidak bisa melarikan diri. Kata-kata Luli memberi mereka secerca harapan, dan semua orang mulai melancarkan serangan, mereka hanyalah serangga yang dapat dengan mudah dicekik. Dengan baik, setelah mereka melancarkan serangkaian serangan, ekspresi semua orang berubah drastis, karena serangga kosong tiba-tiba berubah menjadi tubuh tak berwujud, dan serangan mereka melintas. Banyak orang segera mengubah serangan mereka, dan beberapa bahkan melepaskan api, berharap untuk melihat apakah api tersebut dapat membakar serangga sampai mati, tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu akan sia-sia sama sekali. Hanya serangan Demon Slayer yang mencekik beberapa serangga emas kosong. Pada saat mereka mencoba menyerang dengan gelombang ketiga, semuanya sudah terlambat, serangga kosong sudah terbang. Luli membuat semua serangga kosong emas gelap mencapai kecepatan maksimumnya, dan banyak serangga kosong memasuki tubuh lima orang dalam sekejap. Pertarungan pada dasarnya sudah berakhir. Luli mengangkat bahu, pada dasarnya dia tidak perlu mengambil tindakan, bukan. Bukankah serangga kehampaan emas gelap itu terlalu besar untuk menghadapi Dewa Bencana Kedua? Biarpun kelima orang ini punya beberapa trik, kekuatan bertarung mereka pasti akan sangat berkurang. Ah, benar saja, seorang pendekar langsung berteriak dan berguling-guling di laut. Orang-orang yang tersisa segera menutup mata mereka dan mencoba memikirkan cara untuk menekan Voiduom. Orang lain dengan cepat berguling kesakitan, dan hanya tiga dari mereka yang bisa menahannya. Berdengung, tanduk di kepala Guisa menyala, dan aliran energi hitam memasuki tubuhnya dari tanduk tersebut, melalui induksi serangga kehampaan, Luli menemukan bahwa energi hitam sebenarnya dapat menekan serangga kehampaan emas gelap. Tajam, pemimpin pasukan bandit memang bukan orang biasa, pemimpin kekuatan apapun tidak bisa dianggap remeh. Luli tidak terburu-buru menyerang dengan gegabu, tetapi mengendalikan lebih banyak serangga kosong untuk dituangkan ke dalam tubuh dimensa. Ah, kedua prajurit yang berguling di awal dengan cepat dimakan. Luli membiarkan serangga kehampaan emas gelap memasuki tubuh prajurit lainnya. Selain pembasmian hantu, dua prajurit lainnya jelas tidak mampu menahannya. Aku akan melawanmu. Seseorang merasa bahwa dia tidak bisa lagi menekan serangga void, dia meraung dengan wajah terdistorsi, dan bergegas menuju Luli seperti anak panah yang tajam, dan tombak di tangannya menusuk Luli seperti kilat. Gulungan, Luli mengambil pedang bintang tujuh dan memukulnya dengan satu serangan, pedang itu bersinar terang dan berputar tiga kali di udara untuk menyerang pria itu. Tubuh pria ini terlempar, dan dia semakin terluka, dia tidak bisa lagi menghentikan serangga kosong, dan kepalanya dikunyah. Bertarung, dimensa juga menunjukkan tatapan kejam di matanya, dia dan orang lain meraung, dan keduanya bergegas menuju Luli, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan. Segel pembasmi hantu menyala, dan tanduk di kepalanya juga menyala, ada ekspresi kegilaan di wajahnya, dan dia ingin melawan Luli dengan putus asa. He he, Luli berbelok ke kiri dan melangkah maju, aliran waktu semakin cepat dan ruang berfluktuasi, dia menghilang ke laut dan muncul ribuan mil jauhnya. Lalu dia terus berkeliaran, tidak mendekati pembasmi Ibel satu dolar dan orang lain sama sekali. Dengan banyaknya serangga void yang masuk ke dalam tubuh, dapatkah mereka menekannya untuk sementara atau seumur hidup? Ah ah, orang lain juga dibasmi oleh serangga void, dan hanya pembasmi Ibel satu dolar yang tersisa di seluruh legion pembasmi Ibel satu dolar. Dimensa memandang keempat orang yang telah dikunyah hingga menjadi tulang, ekspresi putus asa di matanya. Kecepatan Luli terlalu cepat, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali, dan dia akan berakhir seperti keempat saudaranya. Berdebar, Guisa berlutut di dasar laut dan berkata kepada Luli Dewa Kematian Raka, ampuni hidupku. Aku bersedia menyerah padamu selama seribu tahun, mengikutimu berkeliling, dan menjadi budakmu. Tidak perlu, Luli menanggapinya dengan menyebabkan Guisa jatuh ke dalam gudang es. Bagi Luli, seorang budak di puncak kesengsaraan kedua tidak ada artinya. Jika itu adalah Dewa Kesengsaraan ketiga, dia mungkin masih mempertimbangkannya. Luli berkata jika dia tidak menginginkan budak jiwa, dia akan dibasmi oleh hantu. Mata yang terakhir tiba-tiba bersinar dengan niat membasmi, dan dia tidak bisa berkata apa-apa selain berjuang untuk hidupnya. Dia tidak segera mengambil tindakan karena Luli terlalu cepat dan dia tidak bisa mendekat sama sekali. Matanya berkedip beberapa kali dan dia menahan amarah di dalam hatinya. Dia mengangkat segel di tangannya dan berkata, Sial Dewa Kematian, aku punya teknik rahasia, ini dia. Aku belum bisa menyempurnakan segel ajaib ini ke bentuk puncaknya. Selama kamu bisa memahaminya, kamu bisa dengan mudah menyempurnakannya untuk membasmi Dewa Tiga Kesengsaraan biasa. Oh, dengan setengah senyum di matanya, Luli mengulurkan tangannya dan berkata, Tunjukkan padaku. Jika memang sangat kuat, aku bisa mempertimbangkannya. Jangan mengira aku idiot. Dimensa mencibir, jika kamu tidak bisa menjamin hidupku, aku lebih suka menghancurkan teknik rahasia ini. Kalau begitu hancurkan, Luli melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh dan berkata fluktuasi segel semacam ini terlalu jelas. Apalagi para Dewa Kesengsaraan ketiga, bahkan puncak Kesengsaraan kedua pun dapat merasakannya dan melarikan diri dengan cepat. Apa gunanya? Itu karena saya tidak sepenuhnya memahami pola ketuhanan di dalam, dan beberapa pola ketuhanan tidak dapat diatur. Dimensa menjelaskan, saya tidak dapat mengatur tiga pola ketuhanan yang paling kritis di dalam, jika tidak, Anda tidak akan dapat mengaturnya, untuk merasakannya sama sekali, dan kamu mungkin baru saja meledak. Mati, kamu bersumpah darah kepada Tuhan Allah. Selama kamu tidak membasmi ku, aku akan memberimu teknik rahasia ini. Sumpah darah Tuhan Maha Dewa bisa dibuat. Luli berkata dengan ringan tetapi premisnya adalah Anda harus membeli hidup Anda dengan emas ilahi. Satu juta emas ilahi? Ditambah teknik rahasia ini, saya dapat mengampuni hidup Anda. Satu juta. Mata pembasmi Ibel satu dolar bersinar merah, dan dia berteriak dengan dingin dewa pembasmi neraka, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Belum lagi satu juta, bahkan tidak setengah juta. Kalau begitu, matilah. Luli mengambil tindakan dengan berani, dan pedang bintang tujuh di tangannya tiba-tiba menebas, cahaya pedang itu bersinar terang, dan air laut melonjak di sekelilingnya. Cahaya pedang berputar di udara, menyebabkan air laut bergulung dengan hebat. Tekanan langit dan bumi menekannya, Demon saingin melarikan diri, tetapi kecepatannya sangat berkurang, dan dia terkena cahaya pedang dengan keras. Demon Killer tidak dapat membasmi Demon Killer karena ia memiliki Hongling Tianbo Armor, namun pedang ini menyebabkan energi di tubuh Demon Killer menjadi kacau dan tidak mampu menekan void insect. Ah, Demon sa menjerit, andalam yang paling rapuh di tubuhnya dikunyah, dan seluruh tubuhnya menggigil kesakitan. Sebelum krisis hidup dan mati, dia bereaksi dengan sangat cepat, tanduknya langsung menyala, dan kemampuan hitam memasuki tubuhnya, menekan cacing kehampaan lagi. Hah, ketika dia hendak melarikan diri, dia tiba-tiba menemukan bahwa serangan Luli benar-benar membawa jiwanya, dan jiwanya membeku seketika. Ada ribuan niat pedang yang masuk, seperti ribuan jarum, menusuk dari segala arah. Cek, tepat setelah dia meredakan serangan jiwa, pembasmian kedua Luli datang dengan tebasan hantu, tubuhnya terlempar lagi, dan kemampuan di tubuhnya terguncang hingga kacau. Kemudian dia menyadari dengan ngeri, bahwa seluruh perut bagian bawahnya telah dimakan abis. Dengan kata lain, ramuan ilahi miliknya telah dimakan abis, dia tidak lagi memiliki kekuatan ilahi, dan budidayanya telah lumpuh. Ada rasa takut di jiwanya, ramuan ilahi telah dikunyah, dan dia bisa mencari materi surgawi dan harta duniawi untuk memperbaikinya. Tanpa kekuatan sucinya, dia bahkan tidak bisa mengaktifkan segelnya, dia sekarang menjadi orang yang tidak berguna dan tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi Luli. Satu-satunya yang masih bisa dia gunakan adalah tanduknya, yang merupakan bakat khusus dari klannya, ketika energi ini masuk ke tubuh musuh, pertama-tama dapat menghancurkan tubuh musuh, dan kedua, dapat menyebabkan kekacauan pada kekuatan suci. Pertanyaannya adalah, apakah Luli akan memberinya kesempatan? Ada begitu banyak serangga di tubuhnya sehingga jika Luli menyerang beberapa kali lagi, seluruh tubuhnya akan dimakan abis. Jadi dia mengabaikan rasa sakitnya dan meraung dewa kematian neraka, hentikan. Aku akan memberikannya padamu satu juta sumber emas dewa. Ada delapan ratus ribu di cincinku. Dengan baik, Luli terkejut, dia tidak menyangka Guisa memiliki begitu banyak sumber emas ilahi. Apakah pasukan mereka terlalu kaya, atau apakah dia membawa semua sumber emas ilahi bersamanya? Cek, Luli tidak berhenti menyerang dan terus menyerang, setelah tiga serangan, serangga kosong menggerogoti hantu itu hingga menjadi kerangka. Guisa sangat berbahaya dan licik sehingga Luli tidak berani mendekatinya dan tidak berniat berbicara dengannya, membasminya adalah cara yang paling aman. Memanggil, dia terbang menjauh dan mengambil cincin luar angkasa, senjata dan baju besi pembasmi Ibel satu dolar di tangannya, serta segel Dharma. Pikiran rohaninya segera menembus ke dalam, dan matanya tiba-tiba menyusut. Memang ada emas sumber ilahi yang tak terhitung jumlahnya di cincin luar angkasa pembasmi Ibel satu dolar, dan dia dapat dengan mudah memindainya untuk mendapatkan setidaknya 700 ribu hingga 800 ribu. Dia menyentuh mulutnya dan menghela nafas secara diam-diam, membasmi orang dan membeli barang memang merupakan kesepakatan yang sangat bagus. Pantas saja banyak sekali legiun nakal. Mencari kekayaan lebih mudah daripada membentuk kekuatan untuk menduduki pulau kecil. Menjara kekayaan orang lain jauh lebih sederhana, langsung dan cepat daripada menghasilkan kekayaan. Tentu saja menjadi bandit sangat beresiko dan bisa terbasmi jika tidak hati-hati. Bagaimana caranya agar sepatu tidak basah saat sering berjalan di sepanjang sungai? Luli tidak memiliki rencana untuk terus bekerja, tetapi dia saat ini kekurangan sumber emas dewa. Dia terus memindai dengan pikiran spiritualnya dan menemukan bahwa ada terlalu banyak harta karun di cincin luar angkasa pembasmi Ibel satu dolar. Materi ilahi menumpuk seperti gunung. Ada tiga baju besi Hong Ling Tian Bao dan dua senjata. Segala jenis harta karun aneh sangat mempesona. Bas, Luli mengeluarkan sebuah buku kuno, membukanya dan meliriknya beberapa kali. Ekspresinya dengan cepat menjadi fokus. Buku ini adalah teknik rahasia yang dikatakan pembasmi Ibel satu dolar. Ini adalah buku tentang pemurnian senjata sakti, berisi banyak pengetahuan tentang pola ketuhanan dan dijelaskan secara detail. Ini tidak hanya berisi teknik pemurnian segel, tetapi juga dua senjata magis yang aneh. Binatang buas yang kacau berenang ke sana kemari, tapi mereka semua ditelan oleh serangga kosong. Luli mengamati mereka sejenak, lalu mengemasnya dan bergegas menuju laut. Meskipun Chaos Beast tidak menakutkan, ia telah mengalami pertempuran di sini, jadi ini bukanlah tempat yang baik untuk pencerahan. Setelah meninggalkan Luli di dekatnya dan menyelinap selama lebih dari satu jam, dia menemukan sebuah pulau untuk mengintai, dia tidak sabar untuk mengeluarkan buku kuno itu dan membacanya. Dia telah mempelajari pemurnian senjata dengan para tetua kuno di alam dewa selama jangka waktu tertentu, dan dia masih memiliki minat dalam pemurnian senjata. Lebih penting lagi, ketiga senjata sakti yang dijelaskan dalam buku kuno ini sangat ampuh, masing-masing memiliki kekuatan magisnya sendiri-sendiri, jika bisa dimurnikan akan sangat membantunya dalam pertempuran. Ketiga senjata sakti tersebut adalah segel Dharma, roda Dharma, dan perisai Dharma. segel itu menyerang, dan pembasmian hantu bukanlah sebuah kebohongan, menurut Urayan di buku-buku kuno, jika segel itu bisa dimurnikan dalam bentuk yang paling sempurna, maka itu akan menjadi sangat kuat, dan tidak akan menjadi masalah untuk membasminya, tiga dewa kesengsaraan. Falun juga merupakan senjata ajaib yang menyerang, juga menyerang jiwa, sangat aneh dan memiliki kekuatan serangan yang tajam. Sekilas, perisai ajaib adalah senjata sihir pertahanan, menurut apa yang dikatakan di atas, perisai ajaib dalam bentuk paling sempurna dapat menahan pukulan terkuat di puncak tiga kesengsaraan. Ketiga senjata sakti tersebut semuanya sekali pakai, misalnya segelnya meledak maka akan hilang, begitu pula dengan perisai ajaib yang hanya mampu menahan satu serangan. Tapi segel ajaib bisa membasmi dewa tiga kesengsaraan, dan perisai ajaib bisa menahan serangan puncak tiga kesengsaraan. Senjata ajaib ini sangat menantang surga. Jika Anda bisa memurnikannya dan menaruhnya di tubuh Anda, itu akan menjadi senjata penyelamat hidup untuk membasmi musuh. Tidak sulit untuk menyempurnakan ketiga senjata sakti ini, kuncinya adalah pola ketuhanan. Jika Anda tidak memahami pola ketuhanan yang ada di dalamnya, Anda tidak akan pernah bisa menyempurnakan ketiga alat sakti ini seumur hidup Anda. Luli tidak memiliki tekanan ini, karena dia memiliki Blood Immortal Fin. Dia bisa menyerahkan pola ilahi kepada Blood Immortal Fin untuk memahaminya. Setelah Blood Immortal Fin memahaminya, dia dapat mengumpulkan materi ilahi dan mulai menyempurnakannya. Sue Ling Er sangat bahagia akhir-akhir ini, kekuatan magis bawaannya adalah untuk mendobrak batasan lingkaran sihir, sehingga ia memiliki cinta dan obsesi khusus terhadap lingkaran sihir terlarang. Pola ketuhanan lebih kuat, mendalam, dan misterius daripada batasan Luli baru-baru ini memberinya terlalu banyak harta dengan pola ketuhanan yang membuatnya sangat gembira. Ia bukan manusia dan tidak memiliki banyak emosi manusia, memiliki pola ketuhanan untuk dipelajari, itulah hal yang paling indah. Luli menghabiskan 10 hari menuliskan semua pengetahuan tentang pola ketuhanan dalam buku kuno ini dan gulungan kulit binatang yang diberikan oleh Chen Guangyang. Dia tidak perlu memahaminya, dia hanya perlu mencatat setiap kata dalam buku dan distribusi setiap pola ilahi, dan kemudian mengirimkannya ke Sueling Air. Sueling Air memiliki hubungan spiritual dengannya, dan memiliki kekuatan magis khusus yang dapat langsung memperoleh pengetahuan ini dari jiwanya, lebih seperti tiruan dari dirinya. Pada saat yang sama, Luli juga menemukan beberapa buku tentang pola dewa di cincin luar angkasa pembasmi Ibel Satu Dolar. Untuk memahami buku kuno ini, Dimensa mungkin membeli banyak buku tentang subjek ini, Luli mencatatnya satu persatu dan mengirimkannya ke Sueling Air. Setelah Sueling Air memperoleh pengetahuan ini, dia menjadi energi dan meminta Luli untuk terus mencari buku tentang topik ini, dan mendapatkan lebih banyak harta dan senjata dengan pola ilahi, Del. Itu menjanjikan Luli bahwa selama dia diberi waktu beberapa tahun, pencapaiannya dalam pola ketuhanan pasti akan meningkat dengan cepat. Di masa depan, itu tidak hanya akan membantu Luli memecahkan pola ketuhanan, bahkan akan mampu mengatur banyak hal, dojo pola ilahi yang kuat. Luli sama sekali tidak meragukan kemampuan Sueling Air, diam-diam dia ingat bahwa di masa depan, dia akan memprioritaskan mendapatkan buku di sisi ini, karena dia tidak perlu mempelajarinya. Pencerahan Sueling Air setara dengan pencerahannya. Luli membuka cincin luar angkasa dari bandit yang tersisa satu persatu dan mulai memilah barang rampasan. Tidak banyak emas sumber dewa di cincin bandit biasa, dan jumlah total emas sumber dewa kurang dari 100 ribu. Empat orang lainnya memiliki lebih banyak emas sumber dewa, berjumlah lebih dari 300 ribu. Ya, legiun pembasmi Ibel 1 dolar sangat kaya. Setelah menghancurkan legiun pembasmi Ibel 1 dolar, Luli menerima total lebih dari 1,2 juta emas sumber ilahi, dan dia sangat puas dengan panen ini. Jika ini terus berlanjut, dia hanya perlu merampok pasukan bandit lain, dan biaya perjalanannya akan cukup. Ya, kita akan berhenti ketika kita sudah mengumpulkan cukup biaya perjalanan. Memikirkan metode pembasmian hantu, Luli diam-diam memperingatkan dirinya sendiri untuk tidak serakah. Semua pemimpin pasukan tidak boleh diremehkan. Jika mereka tidak hati-hati, mereka mungkin ditipu dan dibasmi. Di dunia ini, bisa menjadi pemimpin pastilah unik, bisa menjadi pemimpin pasukan bandit dan tetap hidup bukanlah hal yang biasa. Ambil cuti sehari dan rampok pasukan bandit lainnya. Luli duduk bersila dan bermeditasi, mengisi ulang energinya dan bersiap untuk menyelesaikan pekerjaan terakhir dan segera terbang. Koma, dia bersembunyi di pulau itu, dan dunia luar menjadi berisik lagi karena tersiar kabar tentang Luli yang mencegat dan membasmi legion pembasmi Ibel 1 dolar. Legiun pembasmi Ibel 1 dolar memiliki dua pengintai teratas. Kedua pengintai ini adalah ras khusus. Karena kedua pengintai inilah Luli memperingatkan para pembasmi Ibel 1 dolar di luar pintu gua. Kedua pengintai ini memiliki kekuatan magis bawaan yang dapat mengontrol sepenuhnya aura di tubuh mereka. Aura yang disebutkan di sini bukanlah aura pejuang biasa, melainkan aura makhluk hidup. Setelah mereka menahan auranya, mereka tidak terlihat seperti makhluk hidup. Mereka berubah menjadi dua batu, dan Luli tidak dapat merasakan apapun ketika dia memandang mereka dengan pikiran spiritualnya. Tidak ada nafas kehidupan, jadi mengapa Luli peduli? Setelah Luli membasmi pembasmi Ibel 1 dolar, kedua pria itu melarikan diri dan bergabung dengan pasukan bandit lainnya, dan menyebarkan berita bahwa korps pembasmi Ibel 1 dolar telah dihancurkan oleh dewa kematian neraka. Pembasmian hantu. Ini adalah pemimpin bandit setenar Zhang Tianhao, dia yang paling licik dan licik, dan telah memusnahkan banyak kekuatan kecil. Penghancuran Luli terhadap mereka membuat banyak kekuatan kecil bahagia dan membuat banyak orang semakin takut pada dewa kematian neraka. Setelah menerima kabar tersebut, para pengintai dari Istana Api Hitam segera bergegas menuju wilayah laut. Dalam dua hari terakhir, pengintai dari Istana Api Hitam tiba di laut dan menemukan tulang belulang banyak orang yang dibasmi oleh Luli. Ketika Luli membasmi lebih dari seribu pembasmi Ibel 1 dolar, dia melepaskan banyak serangga kehampaan emas. Serangga kehampaan ini hanya dapat memakan daging dan darah para prajurit, tetapi meninggalkan tulangnya. Luli sedang terburu-buru untuk memburu pembasmi Ibel 1 dolar, tetapi tidak menghancurkan semua tulangnya, yang meninggalkan banyak jejak. Selain itu, ada serangga kosong yang terbasmi karena guncangan, meninggalkan mayat. Serangga kekosongan, pembasmi Dewan Raka, Luli. Lebih dari selusin pengintai datang dari Istana Api Hitam, dan setelah penyelidikan yang cermat, mereka menentukan identitas Luli. Mereka mengumpulkan informasi Luli dengan sangat hati-hati, dan mereka juga mengetahui semua tentang kekuatan magis Luli. Setelah mendapatkan sisa-sisa Voit Wong, kelompok orang ini tidak lagi ragu, mereka segera mundur dan menyebarkan berita tersebut kembali ke Black Flame Palace. Mereka tidak mengikuti dan mencari Luli dengan gegabuh, karena itu akan membuatnya waspada. Luli akhirnya keluar dari Pulau Tianmo, ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Keberadaan Luli memalukan bagi Istana Api Hitam. Meskipun penguasa Istana Api Hitam tidak membasmi Yan Hong terakhir kali, dia tetap memberinya hukuman berat. Yan Hong sangat membenci Luli. Jangan gegabuh, perhatikan saja beritanya secara diam-diam. Kami akan membuka gerbang domain dan akan segera tiba. Suatu hari kemudian, di cabang rahasia, berita tentang Yan Hong datang. Pengintai di sini sangat energi. Jika Yan Hong ingin membuka gerbang domain, waktu perjalanan akan sangat dipersingkat. Diperkirakan dia bisa tiba paling lama 10 setengah hari. Selain itu, Yan Hong berkata tentang kita. Maka orang yang diutus kali ini pasti bukan Yan Hong saja, mungkin ada tetua yang menemaninya, dan bahkan mungkin ada tetua tertinggi yang diutus. Yan Hong adalah Dewa Tiga Kesengsaraan. Setidaknya akan ada dua Dewa Tiga Kesengsaraan di luar sana. Begitu mereka menargetkan Luli, mereka pasti akan membasminya dengan satu serangan. Setelah Luli keluar dari pengasingan, dia masih mengikuti aturan lama. Pertama-tama dia pergi mencari beberapa pengintai untuk mendapatkan informasi. Para pengintai ini paling tahu tentang situasi di dekatnya dan tahu semua yang mereka tanyakan. Dia tidak menyangka bahwa berita tentang dia membasmi legion pembasmi Ibel satu dolar akan menyebar, dan dua pengintai benar-benar melarikan diri. Dia diam-diam berpikir bahwa dia ceroboh. Tapi dia tidak terlalu peduli. Jika dia bisa mendapatkan ratusan ribu emas suci dengan merampok pasukan bandit lain, maka biaya perjalanannya akan cukup untuk pergi ke Laut Badai. Dia mengarahkan pandangannya pada legion nakal yang sama terkenalnya dengan legion pembasmi Ibel satu dolar dari legion Kiao, bernama legion Elang Langit. Jumlah legion ini tidak terlalu besar atau terlalu kecil, lebih dari 500 orang, dengan tiga puncak dua kesengsaraan. Pemimpinnya, Sky Eagle, dikatakan sangat cepat, mahir dalam teknik pembasmian, dan tidak dapat diprediksi. Kecepatan. Seberapa cepat kecepatan puncak kesengsaraan kedua? Bisakah ini lebih cepat dari dia? Seni pembasmian. Pertahanan luli sangat tidak normal, ditambah lagi ada serangga kosong berwarna emas gelap, dan kaisar hantu pembasmi tidak takut padanya sama sekali. Konon legion ini baru-baru ini merampok banyak pasukan kecil dan menengah, jadi pasti sangat kaya. Apakah mereka ada di Pulau Api Mengamuk? Ini adalah satu-satunya hal yang membuat luli pusing. Dikatakan bahwa legion elang langit ingin bernegosiasi dengan aliansi untuk bergabung dengan aliansi dan bertarung bersama untuk Pulau Api Mengamuk, jadi mereka baru-baru ini pergi ke sekitar Api Mengamuk. Pulau. Namun nampaknya hasil perundingan tersebut kurang ideal, lagi pula keempat aliansi besar tersebut masih kuat dan tidak kekurangan tenaga, sehingga Sky Eagle Legion telah mengintai di sana akhir-akhir ini. Terserah, selama aku tidak memasuki Pulau Api Mengamuk. Luli berpikir sejenak dan mengambil keputusan. Bahkan jika dia memasuki Pulau Api Mengamuk dan menjadi sasaran Dewa Tiga Kesengsaraan, lalu kenapa? Dengan kecepatannya, Dewa Tiga Kesengsaraan biasa tidak dapat mengejarnya. Menyelinap di bawah naungan malam, luli hanya membutuhkan dua malam untuk mencapai sekitar Pulau Api Mengamuk. Dia tidak memasuki Pulau Api Mengamuk. Ada jutaan tentara dan orang kuat berkumpul di sana. Pengintai harus ada di mana-mana dan mereka dapat dengan mudah menjadi sasaran. Menurut informasi dari pengintai, Sky Eagle Legion seharusnya tidak berada di Raging Flame Island, tetapi bersembunyi di pulau kecil di sebelahnya, menunggu perang di pulau tersebut sebelum bernegosiasi dengan aliansi. Karena Sky Eagle mahir dalam seni membasmi, semua orang di Sky Eagle Legion memiliki kekuatan membasmi. Jika mereka bergabung dengan aliansi yang lebih unggul, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Namun sayang harga yang ditawarkan oleh empat aliansi besar tersebut tidak memuaskan Tianying, sehingga ia ingin menunggu dan menyeret ke empat aliansi tersebut untuk menunggu peluang. Setelah Luli tiba di sini, dia beristirahat selama dua jam untuk membiarkan kekuatan tempurnya mencapai puncaknya sebelum pergi mencari informasi. Segera dia menemukan beberapa pengintai, dan setelah menginterogasi mereka satu per satu, dia mendapat informasi yang tidak akurat Legion Elang Langit pandai membasmi, jadi keberadaan mereka sangat aneh, dan pengintai biasa tidak dapat menemukan benteng mereka. Luli hanya menerima informasi yang samar-samar. Dikatakan bahwa pengintai Legion Elang Langit terlihat di utara pulau api mengamuk. Benteng Legion Elang Langit kemungkinan besar berada di utara. Terdapat puluhan ribu pulau di dekat Raging Flame Island, termasuk puluhan ribu pulau di utara, hampir semua pulau ditempatkan dengan pasukan kecil dan menengah. Jika Luli ingin menemukan Legion Elang Langit, dia hanya dapat mencari pulau demi pulau. Luli, kekuatan kecil biasa, tidak ingin merampok, dia tidak bisa mendapatkan sedikit emas suci dan akan mudah terekspos. Luli hanya bisa dengan sabar menyelinap ke arah utara, dan dia melemparkan pengintai ini ke mutiara jahat surgawi. Meskipun saya tidak berencana membasminya, saya tidak bisa melepaskannya untuk saat ini, jika tidak, keberadaannya akan terungkap. Benar saja, pulau-pulau di sekitarnya semuanya ditempatkan dengan kekuatan besar dan kecil. Luli berjalan melalui dasar laut dengan sikap rendah hati dan menemukan pengintai bersembunyi di mana-mana di dasar laut. Untungnya, dia memiliki tanda jalan besar, dan persepsinya terlalu tajam, dia dapat dengan mudah menghindari pengintai dan menyelinap. Luli membutuhkan waktu dua atau tiga jam untuk mencapai utara pulau api mengamuk, dia tidak menyelam keluar dari laut, tetapi mulai menangkap pengintai di dasar laut. Pengintai memiliki kekuatan tempur yang rendah, jadi dia biasanya bergegas dan mencubit leher lawan seperti kilat, dan dengan paksa membawanya ke dalam mutiara tiansi. Setelah menangkap beberapa pengintai dan menginterogasi mereka, Luli masih belum bisa memastikan di mana lokasi Sky Eagle Legion, dia hanya bisa memastikan bahwa itu berada di utara pulau Raging Flame. Luli memilih cara paling bodoh, menggambar peta. Ia meminta para pengintai untuk menggambar semua pulau kecil di utara dan menandai setiap pulau, kekuatan manakah yang ditempatkan di pulau ini. Pulau itu ditempati oleh beberapa keluarga. Dia berencana menggunakan metode investigasi. Jika tidak, jika dia terus menjelajahi puluhan ribu pulau, dia masih belum menemukan Sky Eagle Legion. Diperkirakan pihak lain akan mengetahuinya dan melarikan diri lebih awal, atau memisahkan ilubang, dan bersiap untuk membasminya. Luli berkeliling dan menangkap lebih dari 30 pengintai sekaligus dan memasuki mutiara tiansi. Dia meminta setiap pengintai menggambar peta, menandai kekuatan mana yang menduduki pulau-pulau yang diketahui. Siapapun yang berani menggambar grafiti akan ditembak mati. Para pengintai sangat tertarik pada intelijen, dan ketika Luli menangkap mereka, mereka tahu bahwa itu adalah Dewan Raka. Luli bertanya tentang legion elang langit, dan mereka semua merasa lega, jika Luli menargetkan legion elang langit, tidak ada yang salah dengan kekuatan mereka. Sekelompok pengintai menghabiskan lebih dari 2 jam untuk memisahkan semua yang mereka ketahui tentang situasi tersebut. Pengintai ini takut mati, semua pulau pada dasarnya digambarkan dalam lingkaran yang sama, dan pulau-pulau di atas semuanya ditempati oleh kekuatan itu. Setelah menghabiskan 7 atau 8 jam, Luli menggambar peta sendiri dan mengecualikan banyak pulau. Kemudian dia mulai membandingkan dan mengecualikan untuk kedua kalinya, butuh lebih dari satu hari, Luli menghilangkan hampir 10 ribu pulau, hanya menyisakan lebih dari seribu pulau yang tidak dikecualikan. Targetnya banyak dipersempit, tapi Luli masih belum puas. Dia keluar lagi, kali ini selama 2 atau 3 jam, menangkap puluhan pengintai, dan meminta mereka terus menggambar peta, lalu melanjutkan eliminasi setelah mendapat peta baru. Dua hari kemudian, Luli mengurangi targetnya menjadi lebih dari 100 pulau. Tidak ada yang tahu kekuatan apa yang menduduki lebih dari 100 pulau ini, beberapa pulau memiliki dojo berpola dewa, dan tidak ada pengintai yang berani masuk. Ada orang-orang kuat yang ditempatkan di beberapa pulau, dan mereka akan ditemukan segera setelah mereka mendekati pengintai. Ada juga labirin di beberapa pulau yang mustahil untuk didekati. Mencoba untuk mencari, akan lebih mudah untuk menjelajahi lebih dari 100 pulau, jika ada lebih dari 10 ribu pulau, tidak mungkin untuk dijelajahi sama sekali. Luli mengikuti peta dan mulai menjelajah satu per satu. Ada empat pulau di dekatnya. Luli mulai menjelajah dari keempat pulau tersebut. Ia selalu berangkat dari dasar laut. Dengan adanya jejak jalan tersebut, ia dapat dengan mudah menghindari pengintai yang mengintai. Ketika sudah mendekati pulau, ia tidak naik, melainkan berputar mengelilingi pulau. Umumnya ada pengintai yang mengintai di bawah pulau, jika berhasil menangkapnya, Anda bisa mengetahui siapa yang tinggal di pulau tersebut. Tidak, tidak, tidak. Pulau pertama adalah tempat pasukan menengah ditempatkan, pulau kedua adalah tempat keluarga tersembunyi ditempatkan, dan pulau ketiga adalah tempat beberapa pembudidaya biasa yang kuat ditempatkan. Luli sangat efisien. Dia sangat beruntung karena dia tidak main-main. Kalau tidak, jika dia membuat marah beberapa klan tersembunyi atau kultifator lepas yang kuat, dia akan berada dalam masalah besar. Tampaknya pertempuran untuk Raging Flame Island tidaklah sederhana, empat aliansi besar bertempur sampai mati di dalam, tetapi ada banyak kekuatan di luar, termasuk huang yang terpencil dan kuat, yang mengikuti di belakang. Belum ada yang bisa memastikan siapa yang akan memenangkan hadiah akhir Raging Flame Island. Melanjutkan penyelidikan, Luli menjadi lebih berhati-hati. Pada hari ketiga, Luli memeriksa lebih dari 80 pulau, dan hari ini dia akhirnya menemukan Sky Eagle Legion. Dia menangkap seorang pengintai di bawah sebuah pulau berukuran sedang, setelah diinterogasi, dia menemukan bahwa legion elang langit ditempatkan di pulau itu. Namun, menurut informasi yang diperoleh dari pengintai ini, ada beberapa dojo dewa di pulau itu, dan total ada delapan penjaga rahasia, sangat sulit bagi Luli untuk menyelinap masuk secara diam-diam. Pengintai ini mengkonfirmasi sesuatu. Legion mereka sekarang sangat kaya. Mereka telah mencegat dan membasmi banyak pasukan kecil dan menengah baru-baru ini. Diperkirakan secara konservatif bahwa Tianying memiliki satu juta emas ilahi di tangan. Apakah ada dojo pola dewa? Luli sedikit bingung, dojo pola ilahi adalah yang paling aneh, dan dia akan ditipu dan dibasmi jika dia tidak hati-hati. Kemampuan Sueling Er dalam pola ketuhanan tidak terlalu kuat, jika tidak, dia tidak akan ragu. Dojo pola ilahi didirikan oleh pemimpin kedua legion. Pengintai peripheral ini tidak memahaminya sama sekali. Mereka hanya mengikuti rute yang diberikan oleh pemimpin kedua untuk menghindari terpicu, sehingga pengintai tidak mengetahui secara spesifik fungsi. Selesai. Setelah merenung beberapa saat, Luli memutuskan untuk mengambil tindakan. Setelah menghabiskan sekian lama menemukan Sky Eagle Legion, Luli tidak bisa menyerah dan mencari target selanjutnya. Legion elang langit sangat kaya, dan mereka bisa pergi setelah menyelesaikan pekerjaan ini. Area di sini terlalu kacau, dan Luli tidak harus pergi ke area laut badai lebih awal. Luli menyelinap dari dasar laut dan merasakan jejak jalan tersebut. Sebelum mencapai pulau itu, dia menemukan tiga pengintai dan membasmi mereka dengan mudah. Legion elang langit mencegat dan membasmi pasukan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan membasmi banyak orang. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, Luli tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dia siap untuk membasmi semua orang di Legion elang langit tanpa meninggalkan masalah lebih lanjut. Setelah menyelinap ke pulau itu, Luli mengikuti jalan yang diperintahkan pengintai. Sepanjang jalan, dia telah membasmi sebelas pengintai dengan bantuan cacing kekosongan emas gelap. Legion elang langit memang merupakan pasukan yang sangat ketat, terlatih dengan baik, dan pengintainya mampu melakukan penyergapan dengan baik. Jika Luli tidak memiliki tanda dao agung, dia mungkin tidak akan bisa mendeteksi pengintai ini. Tanpa serangga kekosongan emas gelap, mereka tidak dapat dibasmi secara instan. Luli berjalan lebih dari 30 mil dan akhirnya memasuki area tengah pulau, dia menjadi semakin berhati-hati karena ada dojo pola dewa di depannya. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, Luli menemukan sebuah hutan di depannya, dia dengan tajam merasakan nafas pola dewa, tak perlu dikatakan lagi, ada dojo pola dewa di depannya. Sue Ling'er. Luli tidak berani bertindak gegabu, dia mengirim pesan ke Sue Ling'er dan berkata ada dojo pola dewa di depan. Kamu bisa pergi dan memeriksanya dengan tenang. Jangan bergerak dulu. Sue Ling'er menembus tanah dari bawah tubuh Luli dan diam-diam meluas ke hutan di depan. Setelah beberapa saat, ia mengirimkan pesan memang ada dojo berpola dewa, tetapi tidak terlalu kuat. Itu adalah jebakan. Guru, apakah Anda ingin menghancurkannya? Susunan yang terperangkap, Luli berpikir sejenak, lalu merasakan sedikit gerakan di hatinya dan bertanya, apakah kamu yakin bisa mematahkannya dengan mudah? Tentu, pesan Sue Ling'er menyemangati Luli, dia berubah pikiran dan berjalan maju tanpa membiarkan Sue Ling'er menghancurkan formasi. Sesampainya di pinggiran hutan, Luli menemukan bahwa banyak pohon besar di hutan yang memiliki pola ketuhanan. Pola ketuhanan ini membangun dojo pola ketuhanan yang memunculkan jurus-jurus pembasmian yang aneh supernatural. Luli menjelajah sebentar dan kemudian berjalan masuk dengan tegas. Tidak ada reaksi pada awalnya. Setelah berjalan beberapa ratus meter, semua pola ilahi menyala. Kemudian medan kekuatan aneh memenuhi udara. Luli merasa tubuhnya ditekan dan dia hampir tidak bisa bergerak. Bas, topeng di wajah Luli berubah menjadi pemuda biasa, dia berpura-pura panik dan menunggu dengan tenang. Pada saat yang sama, ia mulai melepaskan cacing kosong secara diam-diam, menyebabkan banyak cacing kosong bersembunyi di bawah tanah. Cacing kosong tidak memiliki aura yang kuat dan tidak dapat ditemukan tanpa pemeriksaan yang cermat. Siu-siu-siu. Ada suara terobosan yang tak terhitung jumlahnya di udara dan Luli merasakan setidaknya seratus orang bergegas ke arahnya. Dua auranya cukup kuat. Huff, mendengus dingin terdengar kamu tidak tahu hidup atau mati, kamu berani menyelinap masuk dan kamu masih dewa kesengsaraan. Apakah semua pengintai di aula pramuka tidak dipungut biaya? Sekelompok orang datang dari segala arah, tetapi mereka semua berdiri di pinggiran hutan, orang-orang ini semua mengenakan baju besi hitam dan banyak dari mereka memiliki ekspresi terkejut di mata mereka. Luli tidak membiarkan topengnya berubah menjadi hantu dan dia terlihat panik saat ini, sehingga banyak orang mengira dia hanya seorang pengintai. Dan ada beberapa lapisan pos pramuka di luarnya, bagaimana orang ini bisa menyelinap ke sini dengan mudah. Ini pasti mengejutkan mereka. Hanya beberapa orang yang ada di sini. Pemimpin legion elang-langit seharusnya tidak ada di sini. Luli diam-diam berteriak, sayang sekali dia tidak segan-segan mengekspos ular itu untuk memancing ular keluar dari lubang, tapi dia tidak menyangka bahwa dia tidak memancing pemimpin mereka keluar. Dia menunggu sebentar, memastikan tidak ada yang datang, dan memerintahkan Sue Ling'er Sue Ling'er hancurkan formasi. Bas, pola ilahi dari pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya mulai berenang, dan medan kekuatan yang menutupi tubuh Luli menghilang. Luli berpura-pura bahagia dan berlari ke satu arah seperti binatang buas. Hah! Seorang pria jangkung berambut hitam memasang ekspresi terkejut di wajahnya, dan dia berteriak turunkan. Siu-siu-siu! Puluhan orang langsung berkerumun, langkah orang-orang ini aneh dan tidak menentu, seperti bayangan berjalan di kegelapan. Senjata yang ada di tangan mereka bisa berupa belati, paku, atau panah berlengan, semuanya cocok untuk pembasmi. Sekelompok orang itu sangat cepat dan segera menyusul Luli yang sengaja memperlambat kecepatannya. Sekelompok orang tidak melepaskan kekuatan magis yang aneh, melainkan senjata mereka menyala dengan berbagai lampu dan menusuk ke arah Luli. Berdengung, cahaya kemasan tiba-tiba menyala di bawah tanah, dan kemudian serangga emas yang tak terhitung jumlahnya berkerumun dan menyelimuti lusinan orang. Ah! Naluri bahaya saat ini membuat banyak orang segera mundur, namun sudah terlambat, puluhan ribu cacing hampa mengalir ke tubuh banyak orang. Ah! Lusinan pembasmi tidak berada pada level tinggi, dan pertahanan fisik mereka sangat lemah, mereka semua jatuh ke tanah dan berguling, dan beberapa dari mereka setengah tubuhnya terkunyah. Bagaimana situasinya? Serangga ini, serangga yang menakutkan. Ekspresi para prajurit di kejauhan berubah drastis. Kedua mata kesengsaraan kedua tingkat puncak berkedip ke arah Luli. Mereka saling memandang, tubuh mereka bergerak, dan mereka dengan cepat mendekat seperti dua sambaran petir. Luli tidak melarikan diri. Tidak ada gunanya terus bertindak saat ini. Mampu membasmi lusinan orang sudah cukup bagus. Dua orang kuat sedang mengambil tindakan, dan dia harus berusaha sekuat tenaga. Cek! Dia mengeluarkan pedang bintang tujuh, mengunci satu orang dan menebasnya tiba-tiba. Cahaya pedang yang mengejutkan menyala, menghancurkan hutan di sekitarnya. Cahaya pedang mengunci satu orang dan menghempaskan orang itu. Pada saat yang sama, serangga kehampaan emas gelap yang disembunyikan Luli di bawah tanah bergerak, dan ratusan di antaranya mengalir ke tubuh orang ini. Orang lain di puncak kesengsaraan kedua bergegas menuju Luli dengan cepat, tetapi pada saat ini dia bereaksi dan berseru apakah kamu? Dewa Pembahas Min Raka Jika kamu menjawab dengan benar, kamu akan mendapat hadiah. Wajah Luli bersinar terang dan berubah menjadi topeng hantu, dengan pisau backhand, dia membidik pria itu dan memukulnya. Pria itu ingin melarikan diri, tetapi tertahan, serangga kehampaan emas gelap yang tak terhitung jumlahnya di bawah melonjak masuk dan memasuki tubuhnya. Ledakan, tubuhnya hancur, jiwanya membeku, serangga kehampaan berwarna emas gelap menggerogotinya, semua andalamnya dimakan abis. Dia berguling-guling di tanah kesakitan dan tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau, jika dia tidak menekan serangga kosong itu, tubuhnya akan segera dimakan. Neraka, Dewa Kematian Dia adalah Dewa Kematian dari neraka. Lari. Cepat lari dan lapor ke pemimpin. Prajurit di dekatnya semua ketakutan. Luli begitu terkenal sehingga dia membasmi dua legion nakal dua kali. Bagaimana mereka berani bersaing? Hei, seberapa cepat Luli? Dia terbang seperti embusan angin, tanpa menyerang. Dia hanya mengejar mereka dan melepaskan serangga kosong. Prajurit biasa ini bahkan tidak bisa memblokir serangga kekosongan emas, dan tidak bisa melarikan diri bahkan jika mereka mau. Kakak kedua, apa yang terjadi? Raungan keras terdengar dari kejauhan, dan puncak kesengsaraan kedua yang bergulir di tanah segera meraung saudaraku. Cepat lari, itu Dewa Neraka. Saudara laki-laki, mata Luli berbinar, yang dia cari adalah elang-langit. Tak seorang pun di sini yang bisa melarikan diri dan pada akhirnya akan dimakan oleh serangga kosong. Dia tidak peduli dengan sisi ini dan bergegas menuju sumber suara. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dan dalam sekejap, dia melakukan perjalanan ribuan mil dan menemukan Sky Eagle, pemimpin Sky Eagle Legion. Tidak ada jalan lain, Tianying bergegas bersama sekelompok orang, auranya begitu kuat sehingga sulit untuk tidak diperhatikan. Neraka, Dewa Kematian, Tianying tidak tinggi dan memiliki wajah yang sangat biasa, dia tidak mencolok di antara orang banyak, tetapi auranya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari pembasmi Ibel 1 dolar. Ada cahaya dingin di matanya saat dia menatap Luli dan berkata, kami tidak memiliki keluhan, mengapa kami menyerang Sky Eagle Legion kami? Ketika Anda mencegat dan membasmi pasukan kecil itu, mengapa Anda tidak mengatakan tidak ada ketidakadilan atau permusuhan? Luli mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak membutuhkan sumber emas ilahi. Anda sangat kaya, jadi saya hanya dapat meminjamnya dari Anda. Pinjamkan saya 2 juta sumber emas ilahi dan saya akan membiarkan Anda hidup. 2 juta, sebuah cibiran muncul di wajah Tianying. Mereka telah bekerja sangat keras untuk merampok ratusan pasukan kecil dan mereka belum tentu memiliki 2 juta. Luli meminta 2 juta. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan? Tianying tidak suka berbicara omong kosong, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, Basmi orang ini. Memanggil, 2 hingga 300 orang yang dibawanya segera berpencar, dan satu demi satu mereka terbang seperti hantu. Rute yang dilalui kelompok orang ini sangat halus, mereka jelas melayang ke satu sisi, tetapi tubuh mereka muncul di sisi lain, terasa seperti hantu. Menembak, sebelum mereka mendekati Luli, panah berlengan muncul di tangan banyak orang, panah berlengan ini memiliki pola dewa, dan bersinar dengan lampu hijau, yang jelas sangat beracun. Setiap orang tidak hanya menembakkan satu anak panah berlengan, melainkan puluhan anak panah berlengan, dalam sekejap, langit terasa seperti dipenuhi anak panah berlengan. Yang terpenting adalah terdapat pola ketuhanan pada anak panah berlengan ini, sehingga terasa seperti semua anak panah berlengan itu hidup, seperti ular berbisa, berputar di udara, mencoba menggerogoti Luli hingga menjadi tulang. Memanggil, Luli mengambil langkah ke langit, ruang berputar dan waktu semakin cepat, dia bergegas ke langit dan menembakkan semua anak panah di lengan bajunya. Menembak, seseorang meraung, dan menembakkan anak panah dari lengan bajunya tinggi-tinggi ke langit, anak panah hijau kecil memenuhi langit dan menyelimuti langit. Tapi kecepatan Luli terlalu cepat. Langkah bahagia adalah keterampilan unik yang membuat penguasa istana semua makhluk hidup terkenal. Itu terkenal di surga kedua. Belum lagi Syurotua telah dipenjara selama ratusan tahun, ribuan tahun dan bahkan meningkatkan langkah bahagia. Luli berbalik dan menghilang di kejauhan, ketika semua orang tidak dapat menemukan orang tersebut dan bingung, Luli pergi dan kembali lagi. Cek, kali ini, Luli tidak memberikan semua orang kesempatan untuk menyerang terlebih dahulu. Dia menyerang dengan tebasan hantu pembasmi musuh dari jarak jauh. Cahaya pedang berputar tiga kali di udara, dan kekuatan besar langit dan bumi ditekan. Mereka, kecepatan sekelompok orang itu sangat berkurang. Ledakan, cahaya pedang menghempaskan tiga atau empat orang, dan semuanya dipotong menjadi bubuk. Luli melayang, tapi tidak berhenti, malah melepaskan ratusan ribu serangga kehampaan emas dan ratusan serangga kehampaan emas gelap. Para pembasmi ini sangat berbahaya dan kejam. Luli memiliki kecepatan ekstrim dan cacing kosong, jadi dia tidak bisa melawan mereka dalam pertempuran jarak dekat. Jika cacing kosong memasuki tubuhnya, mereka semua akan mati. Luli, jika kamu berani, lawan aku langsung. Sky Eagle meraung, dan dia melihat banyak serangga menyerbu tubuh anak buahnya, banyak dari mereka yang langsung jatuh ke tanah dan berteriak, ekspresi mereka berubah drastis. Tubuhnya mulai berkibar, dan serangga kehampaan emas gelap dengan mudah dihindari olehnya, dia terus berteriak pada Luli, ingin memprovokasi Luli untuk bertarung langsung. Cek, sinar cahaya pedang terbang ke arahnya, kali ini terkunci pada elang langit. Yang mengejutkan Luli adalah elang langit memutar tubuhnya dan benar-benar menghilang dari tempatnya. Ia memasuki kehampaan dengan paksa. Setelah cahaya pedang melesat lewat, itu muncul dari kehampaan. Zhong bergegas keluar. Bas, tubuh Luli menembus sekitarnya, meninggalkan ratusan ribu serangga kekosongan emas dan ratusan serangga kekosongan emas gelap lagi. Sebelum dia pergi, dia menebas tebasan hantu yang membasmi musuh dengan pukulan backhand-nya, menewaskan beberapa orang. Taktik gerilya, Luli menemukan taktik baru, dia sangat cepat sehingga dia tidak tahu bagaimana menggunakannya sebelumnya. Kali ini dia terkejut dan mulai mengeksplorasi metode peperangan khusus ini. Di saat yang sama, dia juga menjelajahi Xiao Yaobu, dia hanya menggunakan kecepatan Xiao Yaobu dan tidak terlalu paham dengan identitas Xiao Yaobu yang fleksibel dan menawan. Dia bergegas lagi dan lagi, melepaskan beberapa bak setiap kali, membasmi satu atau dua orang setiap kali, dan Sky Eagle mencoba menyerangnya beberapa kali. Tapi dia memiliki jejak Dao besar, dan persepsinya sangat menyimpang, jadi dia melewatinya lebih awal dan dengan mudah membantai anak buahnya terlebih dahulu. Dao Zihen dan Xiao Yaobu benar-benar kombinasi yang paling sempurna. Luli diam-diam menyesali kecepatan ekstrim Xiao Yaobu dan persepsi super Dao Zen membuatnya merasa seperti ikan di air. Tianying mahir dalam berbagai teknik pembasmian, tetapi saat ini, dia tidak berguna sebagai pahlawan. Dia dapat dengan mudah merasakan kehadiran Sky Eagle dan menghindarinya lebih awal, sehingga dia tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Pasukan Sky Eagle mati satu per satu, dan tak lama kemudian sebagian besar dari mereka mati, dan mata Sky Eagle menjadi merah. Dia mencoba membasmi Luli berkali-kali, tapi dia bahkan tidak bisa menyentuh lengan baju Luli. Dia punya banyak cara untuk membasmi, tapi yang jadi masalah adalah semuanya harus dekat, ada metode serangan non-dekat yang bisa membasmi dari jarak jauh. Dia juga melepaskannya berkali-kali, tapi sayangnya Luli licin seperti danau dan tidak memukulnya sekalipun. Pergilah, kamu harus pergi, kalau tidak aku akan mati di sini. Mata Tianying menoleh, setelah Luli terbang lagi, dia menyelam ke dalam kehampaan, melintasi ratusan mil sekaligus, dan bergegas keluar pulau. Ingin melarikan diri, suara dingin terdengar, dan Tianying berbalik untuk melihat Luli mengejarnya dengan mudah. Kilatan cahaya merah muncul di matanya, tapi bukannya menyerang, api muncul di luar tubuhnya, dan kemudian tubuhnya terbang seperti aliran cahaya. Membakar esensi dan darah, Luli mencibir, Tianying benar-benar ingin membakar darah dan esensi untuk meningkatkan kecepatannya. Bahkan jika itu meningkat, itu tidak bisa menandingi kecepatannya. Dia menyilangkan satu kaki di kehampaan, ruang terdistorsi, dan waktu semakin cepat. Dia bergegas dan menyusul Sky Eagle. Cek, Luli memegang pedang bintang tujuh dan melepaskan tebasan hantu pembas Mi Kaisar. Tianying adalah pemimpin legion Skyhawk, dan sebagian besar emas dan harta ilahi seharusnya ada padanya. Bagaimana dia bisa membiarkan Skyhawk melarikan diri? Tianying membakar esensi dan darahnya, dan kecepatannya sangat menakutkan, namun, setelah cahaya pedang menghantamnya, kecepatannya berkurang drastis, dan dia akhirnya terkena cahaya pedang dengan keras dan terbang menjauh. Niat pedang es mulai menyerang, dan jiwa Sky Eagle membeku sesaat, dan ribuan niat pedang mulai menyerang jiwa Sky Eagle. Jiwa Tianying tidak terlalu kuat, setelah dia bangun, cahaya pedang menyerang lagi. Untungnya, dia mengenakan baju besi Hongling Tian Bao dan memiliki pertahanan yang baik, sehingga dia hanya pingsan dan mengalami beberapa luka ringan. Siu-siu-siu, keduanya telah terbang puluhan ribu mil jauhnya dari pulau, serangan mereka menarik banyak pengintai di dekatnya, dan sekelompok pengintai disiagakan dan terbang ke arah mereka. Cahaya pedang yang berputar, apakah itu dewa kematian dari neraka? Ya, dia adalah dewa neraka. Dia telah melakukan bencana dan sangat cepat. Dia memakai topeng hantu, dia pasti dewa neraka. Siapa yang dia kejar? Sepertinya Sky Eagle, pemimpin Sky Eagle Legion. Sepertinya begitu. Astaga, dewa pembasmi neraka begitu kuat sehingga dia benar-benar memburu Sky Eagle. Sky Eagle terkenal dengan kemampuan membasminya. Kembali dan laporkan, jurus membasmi unik Luli segera dikenali oleh orang lain, dan Tianying juga orang yang sangat terkenal, mereka semua dikenali oleh para pengintai, yang menimbulkan sensasi yang luar biasa. Dewan Raka, kamu ingin membasmi ku. Tidak semudah itu. Elang langit tiba-tiba meraung, cincin di tangannya berkedip, dan dia mengeluarkan buah merah, dia menelannya dalam satu tegukan, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi sepuluh kali lebih kuat. Namun, dia tetap tidak menyerang Luli, malah berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke arah selatan, dan kecepatannya sebenarnya tidak lebih lambat dari kecepatan Luli. Buah rohani macam apa ini? Luli diam-diam kagum bahwa para pemimpin pasukan jahat tidak boleh diremehkan karena mereka semua memiliki kekuatan magis untuk menyelamatkan hidup mereka. Dia mendengus dingin, mencapai kecepatan puncak, dan terus mengejar. Hasiat obat dari buah ini terbatas, dan paling banyak hanya bisa bertahan untuk beberapa batang dupa, bukan? Dan pasti akan ada efek sampingnya, jika obatnya habis, bagaimana Luli bisa lolos dari Tianying? Salah. Setelah mengejar setengah batang dupa, Luli melihat sebuah pulau besar di depannya dan ekspresinya sedikit berubah. Mereka terbang ke arah selatan. Apa yang ada di selatan? Pulau api marah. Tianying sangat pintar dan melarikan diri menuju pulau api mengamuk. Ada empat aliansi dan jutaan pasukan di sini, dan itu adalah kumpulan ikan dan naga. Akan lebih sulit bagi Luli untuk memburunya jika dia melarikan diri ke sini. Hahaha. Tianying kembali menatap Luli dan tertawa, Basmi Dewan Raka, terus kejar. Jika kamu berani memasuki pulau api mengamuk, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Puff. Saat Tianying selesai berbicara, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, seteguk darah muncrat tak terkendali, dan kecepatannya sedikit melambat. Haruskah kita mengejar atau tidak? Mata Luli berputar, dan dia sedikit bingung, ada jutaan pasukan dari empat aliansi besar di pulau api mengamuk, dan yang paling penting adalah tiga dewa kesengsaraan. Tianying dikatakan memiliki hubungan dengan empat aliansi besar bagaimana jika dewa tiga kesengsaraan membantunya. Apakah muntah darah Tianying merupakan akibat dari obatnya? Atau apakah Anda sengaja memancingnya untuk memburunya, menipunya agar memasuki pulau api mengamuk, lalu mengundang orang-orang kuat untuk bergabung untuk menjebaknya? Terlalu banyak ketidakpastian yang membuat Luli sedikit ragu. Dalam sekejap mata, dia membuat keputusan, kecepatannya meningkat, dan dia terus mengejar. Memang ada tiga dewa kesusahan di pulau api mengamuk, tetapi tiga dewa kesusahan di sini seharusnya tidak kuat. Jika dia penakut saat menghadapi dewa tiga kesengsaraan biasa, bagaimana dia bisa bertahan hidup di lautan badai? Dia bergegas maju dengan kasar, terus-menerus menutup jarak antara kedua pihak, dan keduanya bergegas ke pulau api mengamuk seperti dua aliran cahaya. Begitu mereka memasuki pulau, pikiran ilahi yang tak terhitung jumlahnya menyapu mereka. Ada pengintai di sekitar, keduanya akan segera ditemukan jika mereka bergegas masuk. Skyhawk, diburu, benar, itu Tianying. Siapa yang mengejarnya, mengenakan topeng hantu dan dewa bencana, mungkinkah dia pembahas semi neraka? Laporkan dengan cepat, matikan suarnya, para pengintai di tepi pulau semuanya diledakkan. Situasi di pulau itu sudah sangat rumit. Tianying dan Luli bergegas masuk seperti ini, yang secara alami membangkitkan kewaspadaan semua pengintai, dan pesan dikirim satu demi satu, ke kedalaman pulau. Bang, bang, bang. Sinyal melonjak ke langit satu persatu dan meledak di udara Tianying dan Luli bergegas sepanjang jalan, dan pengintai di sepanjang jalan terus melepaskan sinyal suar. Kecepatan keduanya begitu cepat sehingga para pengintai tidak sempat mengirimkan pesan, sehingga mereka hanya bisa melepaskan suar peringatan di sepanjang jalan. Ekspresi Tianying menjadi semakin jelek, dan kecepatannya tiba-tiba menjadi semakin cepat. Ini mungkin bukan akting, Luli bisa merasakan auranya terus melemah. Cek, Luli, yang berada jauh, melepaskan Ghost Slash yang membasmi musuh, tapi sayangnya dia terlalu jauh untuk menekan Sky Eagle. Setelah yang terakhir merasakan cahaya pedang terbang ke arahnya, dia dengan paksa menyemburkan seteguk darah, api menyala di luar tubuhnya, dan kecepatannya meningkat lagi. Sky Eagle, berapa banyak esensi dan darah yang masih harus kamu bakar? Apakah kekuatan obatmu hampir habis? Luli perlahan menyusul dan berkata dengan nada menggoda. Tianying berbalik, dengan tatapan sinis di matanya, dia mencibir dan berkata aliansi Siping ditempatkan di depan Anda. Dewan Raka, pernahkah Anda mencegat dan membasmi Tuan Chen? Jika Anda punya nyali untuk mengejarnya, Tuan Pulau Chen akan membasminya. Kepalamu dipenggal. Aliansi Siping, Luli diam-diam mengeluh, mengapa semua hal buruk terjadi bersamaan? Pada titik ini, bagaimana dia bisa mundur, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan melanjutkan pengejaran. Cek, ia terus-menerus melepaskan Demon Slash pembasmi musuh, meski jaraknya relatif jauh, namun dampaknya mungkin terbatas, namun alangkah baiknya jika bisa mempengaruhi kecepatan sama sekali. Setelah ia melepaskannya tiga kali berturut-turut, kecepatan Sky Eagle akhirnya terpengaruh, ditekan oleh tekanan langit dan bumi, dan kecepatannya melambat banyak. Bagus, Luli dengan cepat menutup jarak antara kedua sisi dan melepaskan tebasan hantu pembasmi kaisar lagi kali ini elang langit lebih buruk, kecepatannya sangat berkurang, dan juga terkena tebasan hantu pembasmi kaisar. Ledakan, elang langit terlempar dan menabrak sebuah gunung besar, gunung itu dipotong menjadi dua gunung oleh hantu kaisar yang terbasmi dan terbelah menjadi dua jurang yang dalam. Bagus, Luli sangat gembira, kekuatan obat Sky Eagle akan segera habis dan akan segera memasuki masa kelemahan. Ini adalah waktu terbaik baginya untuk membasmi Sky Eagle. Dia terbang menjauh, dan tiba-tiba menyerang dengan pisau lain, pada saat yang sama, cacing kekosongan emas gelap di tubuhnya dilepaskan dan terbang menuju Sky Eagle. Beberapa serangga kehampaan emas gelap telah ditarik, tetapi masih ada ribuan serangga di pulau itu, Luli berencana membasmi elang langit sebelum menyingkirkannya. Dia tidak terlalu peduli saat ini dan melepaskan lebih dari dua ribu serangga kehampaan emas gelap dalam satu tarikan napas. Siu-siu-siu. Pada saat ini, terdengar suara terobosan di udara di kejauhan. Luli bahkan tidak perlu menyelidikinya. Dia bisa tahu hanya dengan merasakan ada lusinan orang kuat yang mendekat. Dia tidak memperhatikan para prajurit yang terbang di kejauhan, dan menebas mereka dengan pisau satu demi satu, tidak memberi kesempatan pada elang langit untuk melarikan diri. serangga kehampaan emas gelap melonjak dari tanah dan menyerbu ke tubuh Sky Eagle. Menggigit. Luli meraung dengan liar, dan lusinan orang di kejauhan semakin mendekat. Meskipun dia tidak tahu apakah mereka akan mengambil tindakan, Luli tidak ingin terjadi kecelakaan lagi, jadi dia ingin membasmi langit. Elang dulu. Tuan Pulau Chen, selamatkan saya, saya bersedia bergabung dengan Pulau Siping. Tianying merasakan prajurit itu terbang di kejauhan. Dia menyapu pikirannya dan berteriak keras ketika dia bangun. Serangga kosong mulai menggigit tubuhnya. Ketika dia berteriak, andalamnya dimakan abis. Raungan di kejauhan segera terdengar Dewa Kematian Raka. Segera keluar dari Pulau Api mengamuk, jika tidak, kamu akan dibasmi tanpa ampun. Luli terhanyut dengan pikiran spiritualnya dan menemukan seorang pria parubaya dengan jubah cantik terbang bersama lusinan pria kuat. Semua orang ini berada pada tingkat terendah dari kesengsaraan kedua, dan ada dua dewa kesengsaraan ketiga. Mati, Luli meraung dengan gila dan menyerang lagi. Jiwa elang langit membeku dan tidak mampu menekan serangga void. Separuh tubuhnya dimakan abis dalam sekejap, dan jiwanya juga dimakan. Cincin luar angkasa dan baju perang, satu bagian senjata itu terbang keluar dari tubuhnya. Betapa beraninya, Chen Tian Zhang sangat marah, tetapi Luli mengabaikannya sepenuhnya. Dia bergegas turun dan menyingkirkan cincin luar angkasa dan senjata pelindung. Setelah memindai cincin luar angkasa dengan indera spiritualnya, wajahnya menunjukkan kegembiraan. Tian Ning tidak mengecewakannya, ada banyak emas ilahi di cincin luar angkasa, setidaknya jutaan, yang cukup untuk membayar perjalanan ke laut badai. Pada saat dia mengumpulkan semua serangga kosong, Chen Tian Fang dan yang lainnya sudah bergegas dan mengelilinginya. Chen Tian Fang menatap Luli dengan mata dingin, wajahnya penuh amarah, dan dia berkata dengan suara dingin Dewa Kematian Raka, kamu sangat berani, kamu berani membasmi Tian Ning di depan pemilik pulau ini. Bukankah tidakkah kamu dengar dia baru saja mengatakan bahwa dia bersedia bergabung denganku. Pulau Siping Luli memegang pedang bintang tujuh dengan tatapan tenang di matanya, dia berdiri dengan bangga dan tidak takut sama sekali. Chen Tian Fang dan tiga dewa kesengsaraan lainnya hanyalah prajurit tiga kesengsaraan biasa, bukan karena dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saya dengar, dia menjawab dengan dingin tidak ada yang bisa menghentikan saya jika saya ingin membasminya. Chen Tian Fang, tolong serang pulau api mengamuk anda dan jangan main-main dengan saya. Jika tidak, bahkan jika saya tidak dapat menghancurkan kalian semua orang kuat, saya setidaknya bisa membasmi pasukanmu dan menjadikanmu impian untuk mengambil alih pulau api mengamuk hancur, putuskan sendiri apa yang lebih penting. Luli mengatakan apa yang dipikirkan Chen Tian Fang, dan Chen Tian Fang tidak langsung menyerang karena ini. Chen Tian Fang sebenarnya telah memperhatikan situasi Luli, Chen Tian Fang tidak menganggap serius kekuatan tempur Luli, yang paling dia pedulikan adalah kecepatan Luli. Kecepatan Luli sangat menakutkan, jika dia tidak bisa membasmi Luli kali ini, konsekuensinya akan serius. Luli mencegat dan membasmi orang di mana-mana, tentara biasa tidak dapat menghentikannya, yang akan mempengaruhi rencananya untuk merebut pulau api mengamuk. Masalahnya tadi Tian Ying mengatakan ingin membelot ke pulau Siping, tapi dia dibasmi oleh Luli di hadapannya, jika dia tidak melakukan sesuatu, prestis seapa yang akan dia miliki. Bagaimana cara memimpin aliansi Siping? Jika saatnya tiba, semua bawahan akan menjadi tidak terlibat, dan akan sulit memimpin tim. Neraka, Dewa Kematian, Chen Tian Fang berpikir sejenak dan berkata dengan dingin jika Anda berlutut dan bersujud kepada kami hari ini, saya akan memberi Anda wajah untuk masalah ini dan tidak akan melanjutkannya lebih jauh. Selama Luli bersujud, wajahnya akan terselamatkan dan prestisinya akan meningkat. Lagi pula, Luli telah menghancurkan beberapa legion nakal dan cukup bergengsi, jika dia berlutut dan bersujud padanya, bukankah itu berarti dia lebih kuat? Pada saat itu, akan lebih banyak orang yang tertarik untuk membelot. Gulungan, dia menjawab dengan satu kata, Luli melangkah maju dengan satu kaki, waktu semakin cepat, ruang terdistorsi, dan dia terbang dengan tubuhnya dekat ke tanah. Mau kabur? Kamu berpikir terlalu mudah. Chen Tianfang mencibir dan meninju ke depan dengan satu tangan, tangannya benar-benar menembus kekosongan dan muncul di punggung Luli pada detik berikutnya. Tinju ini bukanlah bayangan, melainkan tinju sungguhan. Mendengus, Luli memiliki jejak dao besar, dan persepsinya sangat tajam, dia berbalik, mengangkat tinjunya dan menghancurkan tinju yang datang dengan bangga dan tanpa rasa takut. Energi di 720 titik akupuntur melonjak dengan liar, dan tinju Luli mengguncang kehampaan. Ledakan, terjadi ledakan tumpul, dan jiwa semua orang bergetar. Benturan dua tinju menyebabkan ruang di sekitarnya meledak. Tubuh Luli terbang keluar, dan tinju Chen Tianfang juga ditarik kembali. His, semua orang memandang Chen Tianfang dan diam-diam merasa ngeri ketika mereka melihat tubuhnya bergetar beberapa kali dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Serangan Chen Tianfang bukanlah serangan biasa, tapi salah satu triknya yang terkenal, yang disebut Void Divine Fish, sangat kuat, tapi hanya membuat Luli terlempar, tapi dia sendiri terluka. Hei, di sana, Luli terbang menjauh, memanfaatkan keheranan semua orang untuk menyeberang ribuan mil dalam sekejap, menghilang ke langit yang jauh dan berubah menjadi titik hitam. Dengan baik, sekelompok orang bereaksi dan ingin mengejar, tetapi mereka semua membeku pada kecepatan ini, bahkan Chen Tianfang tidak dapat mengejarnya, bukan. Pantas saja Dewa Pembasmi Neraka begitu tak kenal takut, dengan kecepatan ekstrim, serta kekuatan dan pertahanan yang begitu kuat, terlalu sulit bagi Dewa Tiga Kesengsaraan untuk membasminya. Luli terbang jauh-jauh, diam-diam mengagumi dalam hatinya bahwa tangannya benar-benar terluka karena guncangan, serangan Chen Tianfang begitu kuat sehingga tubuh fisiknya tidak dapat menahannya. Dia terbang menuju pulau tempat Pulau Sky Eagle berada dengan kecepatan tinggi. Ada banyak cincin luar angkasa di sana, dan yang paling penting, ada serangga kosong berwarna emas gelap. Serangga ini sangat sulit untuk dipisahkan, jadi dia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Dia pergi dan kembali, menarik perhatian banyak pengintai di sekitarnya, banyak orang berspekulasi apakah dia membasmi Sky Eagle atau tidak. Luli bergegas ke Pulau Api mengamuk dan melarikan diri sepenuhnya, yang juga membuat mereka menghela nafas dengan emosi. Setelah menghabiskan beberapa batang dupa, Luli kembali ke pulau. Beberapa pengintai datang untuk menyelidiki. Namun, ada banyak serangga kosong di medan perang, dan pengintai tidak berani mendekat. Semuanya keluar, atau kami akan membasmi mu tanpa ampun. Luli meraung marah, dan para pengintai segera melarikan diri. Luli terbang ke tengah pulau, dan setelah memindai dengan pikiran spiritualnya, dia menemukan bahwa tubuh komandan kedua legion elang langit tidak ada di sana. Apakah mayatnya dicuri? Ataukah komandan kedua tidak mati sama sekali? Luli bergegas mendekat dan menyingkirkan semua cincin luar angkasa dan serangga kosong, pikirannya mengamati sekeliling untuk memeriksa keberadaan komandan kedua. Setelah berjalan mengelilingi pulau dan memastikan tidak ada orang di sana, dia dengan enggan bangkit dan pergi. Tidak masalah jika dia melarikan diri sendirian. Lagi pula dia tidak berencana untuk tinggal di dekatnya. Dengan sumber emas ilahi yang cukup, dia dapat pergi dari altar teleportasi. Tentu saja, dia tidak akan memilih untuk segera pergi, kalau tidak dia akan mudah dilacak. Dia berencana untuk meninggalkan sekitar pulau Raging Flame terlebih dahulu, mencari pulau kecil untuk bersembunyi selama beberapa hari, dan kemudian diam-diam berteleportasi ke pulau besar terdekat. Dia langsung terjun ke laut, target menyelinap di dasar laut kecil, dan pengintai di dasar laut tidak bisa mendeteksinya sama sekali, sangat aman. Dia menuju ke timur, dan dia pergi ke sebuah pulau besar di sana, Pulau Blackwater. Pulau itu merupakan pulau yang berafiliasi dengan Pulau Huya, terdapat altar teleportasi lengkap di sana, yang dapat diteleportasi dari pulau ke pulau menuju lautan badai. Setelah menyelinap dalam waktu yang lama, dia menempuh jarak ratusan juta mil. Dia menemukan sebuah gua di dasar laut. Dia masuk dan membuat lingkaran sihir untuk mengisolasi air laut. Dia juga membuat dua sihir, lingkaran untuk menyembunyikan aura dan kewaspadaannya, lalu tertidur. Isi ulang baterai Anda dan istirahat selama dua hari sebelum meninggalkan area tersebut. Koma, Luli telah tidur selama dua hari, dan daerah itu sangat ramai. Pembasmi neraka mengambil tindakan lagi dan menghancurkan legion elang langit, yang paling penting adalah dia mengejar elang langit ke pulau api mengamuk, membasmi elang langit di depan Chen Tianfang, dan dengan mudah melarikan diri dari pengepungan Chen Tianfang dan yang lain. Bagi kekuatan super kuat, Luli bukanlah apa-apa, tetapi bagi kekuatan kecil dan menengah serta prajurit biasa, mampu menghancurkan pasukan bandit nakal sudah merupakan prestasi yang luar biasa, bagaimana dia bisa membasmi orang di depan Chen Tianfang. Luli sudah menjadi seseorang yang tidak boleh dikacaukan di hati banyak orang. Banyak orang bertepuk tangan dan bertepuk tangan, dan banyak orang khawatir akankah pertempuran di Pulau Engri Flame akan meningkat dengan kemunculan Luli. Pada hari ketiga, variabel memang muncul. Tiga aliansi utama Furious Flame Island mengirimkan pasukan hampir pada waktu yang bersamaan, dan sebenarnya bergabung untuk bersiap menyerang aliansi Siping. Luli membasmi Tianying di depan Chen Tianfang, yang membuat Chen Tianfang kehilangan prestise, dan bawahannya pasti sedikit tidak puas. Aliansi ini terdiri dari empat kekuatan besar, jika pemimpin aliansi ditampar mukanya, mau tidak mau semangat juang bawahannya akan menurun. Tiga aliansi besar lainnya menanggapi hal ini dengan serius dan benar-benar bergabung untuk menyerang aliansi Siping. Mereka berencana untuk mengalahkan aliansi Siping terlebih dahulu dan mengusir mereka dari Pulau Api Mengamuk, sehingga pesaing mereka berkurang satu. Apakah masih ada masalah ini? Setelah Luli bangun, dia secara acak menanyakan berita itu dan langsung merasa senang. Awalnya dia ingin ragu untuk membasmi beberapa orang dari aliansi Siping, namun sekarang dia tidak perlu mengambil tindakan, aliansi Siping pasti tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari tiga aliansi besar. Berjalan, tidak ada lagi nostalgia di hatinya, dan dia bergerak maju dari dasar laut, bergegas menuju Pulau Besar. Saatnya menuju ke Stormy Seas. Um, setelah hanya berjalan selama tiga atau empat jam, Luli tiba-tiba berhenti, tatapan dingin di matanya. Ada krisis fatal di jalur jalan tersebut, yang terasa seperti Paman San yang menemui Gunung Tianliang. Apa yang terjadi? Dia melihat sekeliling dengan pikirannya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh di dekatnya. Dia berpikir sejenak dan bergegas menuju laut. Ketika dia keluar dari air, matanya langsung menyusut. Dia melihat tiga sosok terbang cepat di kejauhan. Aura ketiga orang itu sekaya gunung. Mereka jelas adalah dewa tiga orang, kesengsaraan. Haha, Luli, kamu baik-baik saja. Suara dingin terdengar. Suara ini sangat familiar. Itu adalah tetua Istana Api Hitam, Yan Hong. Yan Hong tiba dengan cepat setelah mengetahui bahwa Luli keluar dari Pulau Tianmo. Dia sangat bersemangat. Selama Luli hidup, Istana Api Hitam akan ternoda, dan itu akan menjadi rasa malu seumur hidup baginya, hanya dengan membasmi Luli rasa malu itu bisa dihilangkan. Selama periode waktu ini, dia mengasingkan diri di Istana Api Hitam dan tidak pernah berani keluar. Dia tidak berani menatap mata semua orang di Istana Api Hitam, dia merasa semua orang menertawakan ketidakmampuannya. Luli baru saja terbang dari alam dewa. Dia adalah seorang seniman bela diri yang kecil dan tidak penting. Dia membawa begitu banyak orang kuat dan begitu banyak pengintai, tapi dia membiarkan Luli melarikan diri ke Pulau Ibel satu dolar. Apa yang dia lakukan sebagai seorang penatua sangat memalukan, jika Luli tidak mati, dia akan merasa menderita setiap hari. Maka setelah mengetahui kabar tersebut, ia segera pergi melapor kepada Kepala Istana, Tuan Istana kali ini tidak mengutus banyak orang, melainkan hanya meminta dua orang sesepuh untuk mengikutinya. Tuan Istana tidak ingin menjadi besar lagi, jadi tidak ada gunanya jika lebih banyak prajurit biasa datang. Jika ketiga tetua tidak bisa membasmi Luli, apa yang harus dilakukan orang lain? Jumlah orang yang sedikit tidak akan menimbulkan banyak sensasi, bahkan jika pengejaran gagal, Istana Api Hitam tidak akan ditampar wajahnya lagi. Yan Hong dan yang lainnya membuka gerbang domain dan langsung datang ke sini, lalu Yan Hong mengeluarkan harta yang diberikan oleh penguasa Istana, dengan mudah mengunci posisi Luli, dan mengikutinya sepanjang jalan untuk menemukan Luli. Luli mengenakan topeng hantu dan tampak seperti Dewa Neraka, tetapi Yan Hong dan yang lainnya sudah lama yakin bahwa Dewa Neraka adalah Luli. Selain itu, Yan Hong sangat akrab dengan aura Luli dan sekilas mengenali Luli. Luli secara alami tidak mampu mengalahkan tiga Dewa tiga kesengsaraan, dia berbalik dan lari tanpa berpikir, dan bahkan bergegas ke laut. Ada ikan dan naga bercampur di bawah laut, serta monster chaos, sehingga mudah untuk melarikan diri. Mengejar, Yan Hong dan tiga orang lainnya dipenuhi dengan aura pembasmi dan bergegas ke laut, jika mereka tidak bisa membasmi Luli dengan kesempatan yang diberikan Tuhan, mereka bertiga siap membasminya secara langsung. Dengan baik, mereka segera menyadari bahwa mereka sepertinya langsung dipukul dan dibasmi. Karena Luli begitu cepat, mereka kehilangan pandangannya dalam sekejap, mereka hanya bisa merasakan perkiraan arah pelarian Luli melalui fluktuasi air. Mendengus, mata Yan Hong menjadi dingin, dan sebuah kapal besi muncul di tangannya. Kapal besi itu dengan cepat membesar setelah keluar. Dia melompat dan berteriak ayo, ayo pergi. Dua tetua lainnya terbang, dan potongan kristal hitam muncul di tangan Yan Hong dan menabrak kapal besi. Kapal besi itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju ke arah Luli. Yan Hong, bukankah ini terlalu boros? Kapal besi itu memiliki perisai untuk memutus air laut. Seorang lelaki tua menyaksikan kapal besi itu terbang menjauh. Dia menghela nafas dan berkata, jika kamu terus berburu seperti ini, konsumsi obsidian akan sangat buruk, bukan? Perahu besi ini adalah harta rahasia dengan banyak pola dewa di dalamnya, itu adalah harta karun yang diperoleh Yan Hong di sebuah makam kuno. Namun, kapal besi ini membutuhkan obsidian untuk memulainya. Satu obsidian bernilai puluhan ribu emas sumber dewa. Terbang sejauh ini menghabiskan terlalu banyak obsidian, dan itu hanya membakar emas sumber dewa. Ekspresi Yan Hong tetap tidak berubah, dia terus melempar batu hitam dan mendengus dingin saya telah mengumpulkan lebih dari seratus keping obsidian selama bertahun-tahun. Selama saya bisa membasmi luli, saya tidak akan ragu untuk menggunakan semuanya. Lebih dari seratus keping obsidian setara dengan lebih dari satu juta emas sumber dewa, jika dikonsumsi seperti ini, paling lama akan habis dalam satu atau dua jam. Untuk membasmi luli, Yan Hong benar-benar berusaha sekuat tenaga. Kapal besi ini terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan luli Yan Hong memegang piring kunocian di tangannya dan terus memainkannya untuk melacak posisi luli. Kapal besi itu meluncur ke permukaan air dan terbang mendekati laut, karena kecepatannya menimbulkan jeritan dan memperingatkan banyak pengintai yang mengintai di sekitarnya. Harta karun apa ini? Apakah secepat itu? Ses! Ada orang kuat di kapal besi, tiga dewa dari tiga kesengsaraan. Tiga-tiga dewa kesengsaraan tiba-tiba muncul. Apakah mereka di sini untuk bertarung demi pulau api mengamuk? Kembalilah dan lapor ke pemimpinnya. Sangat mungkin mereka terbang menuju Raging Flame Island. Empat aliansi besar di pulau itu sedang berperang. Penambahan tiga orang kuat ini akan meningkatkan banyak variabel. Pergi dan laporkan kepada kepala keluarga bahwa ada orang kuat misterius yang terbang menuju pulau api mengamuk. Pengintai di dekatnya meledak dan melarikan diri ke segala arah, mengirimkan pesan kembali. Yan Hong dan yang lainnya mendengar suara para pengintai ini, tapi mereka tidak peduli sama sekali. Bagi mereka, kekuatan kecil di dekatnya hanyalah sampah. Satu-satunya hal yang mereka takuti di sini adalah Raja Ibel Satu Dolar Agung, dan mereka sama sekali tidak peduli dengan kekuatan lain. Luli melarikan diri di bawah air, karena dia melarikan diri dalam garis lurus, pengintai di bawah laut juga memperhatikannya. Namun, tidak ada pengintai yang berani menghalangi jalan tersebut, reputasi dewa pembasmin raka terlalu besar. Setelah banyak pengintai mengetahui bahwa itu adalah Luli, mereka segera melarikan diri. Mengejar, Luli merasakan suara terobosan laut, dan ekspresinya sedikit berubah. Awalnya, dia berpikir bahwa tiga dewa kesengsaraan biasa tidak dapat mengejarnya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan para pahlawan dunia. Ada teknik rahasia dan harta karun aneh yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, levelnya terlalu rendah, bahkan jika dia memiliki kecepatan langkah Xiao Yao, itu masih belum cukup. Tentu saja, Xiao Yao Bunya belum mencapai kondisi kesempurnaan yang sebenarnya, jika tidak, kecepatannya pasti akan meningkat lagi, dan orang biasa di puncak tiga kesengsaraan mungkin tidak dapat mengejarnya. Mendengus, dia tiba-tiba mengubah arah. Terlalu mudah baginya untuk mengubah arah sendirian. Ada kapal besi di atasnya, jadi jauh lebih sulit untuk mengubah arah. Benar saja, kapal besi itu begitu cepat hingga meluncur ratusan mil jauhnya dan mengubah arah dengan tergesa-gesa. Setelah menyusul, Luli mengubah arah lagi. Dua orang tua, Yan Hong mengendalikan kapal besi untuk mengubah arahnya. Dia memandang kedua tetua itu dan berkata, saat kita mendekat, tolong serang Luli dan ubah kecepatannya. Obsidiannya dikonsumsi terlalu cepat. Perahu besi ini adalah senjata ajaib Yan Hong untuk melarikan diri. Dia telah mengumpulkan obsidian selama bertahun-tahun sebelum dia bisa membeli dalam jumlah kecil. Tentu saja, dia tidak ingin menggunakan semuanya. Bagus. Dua tetua lainnya menganggup, mereka datang ke sini untuk membasmi Luli. Jika mereka memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan, mereka pasti tidak akan melepaskannya, jika tidak, bagaimana mereka bisa mengejar Luli jika kehabisan obsidian. Yan Hong berkonsentrasi mengendalikan kapal besi, Luli di depannya melakukan beberapa putaran berturut-turut, Yan Hong mengendalikan kapal besi untuk mengubah arahnya tepat waktu dan mengikutinya dari dekat. Kapal besi itu sedikit lebih cepat dari Luli, selama mereka bisa menyusul Luli, kedua tetua itu bisa mengambil tindakan kapan saja. Ledakan, tubuh Luli tiba-tiba melesat keluar dari laut, bukan karena dia tidak ingin terus melarikan diri di laut, tetapi sebuah pulau muncul di hadapannya. Pulau api mengamuk, ini bukanlah tabrakan acak, tapi Luli telah merencanakannya. Saat ini sedang terjadi perang di pulau api mengamuk, dan dia ingin membawa Yan Hong dan yang lainnya ke medan perang. Di sana sangat kacau, dan dia memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Yan Hong dan yang lainnya adalah dewa tiga kesengsaraan dan sangat kuat. Namun, ada empat aliansi besar di pulau api yang mengamuk, dan setiap aliansi memiliki beberapa dewa tiga kesengsaraan. Yan Hong dan yang lainnya bukanlah apa-apa. Begitu mereka bergabung dalam pertempuran jarak dekat, ketiganya bahkan mungkin terbasmi. Oke, besiaplah untuk mengambil tindakan. Mata Yan Hong tiba-tiba berbinar ketika dia melihat Luli terbang dari dasar laut, dan kedua tetua itu juga bersiap-siap. Perahu besi itu sedikit lebih cepat dari Luli, begitu mereka menyusul Luli dan mengambil tindakan, Luli tidak akan bisa melarikan diri. Luli terus mengubah arah, meskipun Yan Hong berusaha sekuat tenaga untuk menyesuaikan diri, sangat sulit untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Kami hanya bisa menutup jarak sedikit demi sedikit. Salah. Tiga batang dupa, Yan Hong dan yang lainnya menemukan masalahnya. Ada suara gemuruh di hutan belantara yang jauh, dan ada aliran cahaya dan ledakan di mana-mana. Ada orang-orang yang berkerumun di sana, berkelahi. Luli dengan cepat bergegas dan memindai dengan pikiran spiritualnya. Dia menemukan bahwa tiga tentara sedang mengepung Chen Tianfang dan yang lainnya. Dia segera menggunakan keterampilan sihir nyanyian naga dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan Tuan Pulau Chen, Jangan panik, aku saya membawa tiga tetua sekte untuk mendukung. Kalian. Tuan Pulau Chen sedang panik saat ini. Tiga aliansi besar bergabung untuk menyerang mereka. Mereka tidak dapat lagi menahannya. Kata-kata Luli kepada Tuan Pulau Chen untuk tidak panik membuatnya semakin panik. Luli telah merampok putranya sebelumnya dan kemudian membasmi Tianying di depannya. Dia menyerang Luli dan melukainya. Sekarang Luli membawa tiga orang kuat untuk membantu. Pikiran pertama Chen Tianfang adalah Luli dan orang-orangnya berencana memperburuk keadaan mereka dan menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Chen Tianfang tahu bahwa Luli tidak ada di sini untuk membantu, tetapi tiga aliansi besar lainnya tidak mengetahui hal itu. Beberapa orang kuat segera menyapu pikiran spiritual mereka dan mengunci Yan Hong dan yang lainnya di perahu besi. Perahu besi Yan Hong adalah harta pribadi, bukan harta karun Istana Api Hitam, jadi tidak ditandai. Istana Api Hitam berada di sisi lain Laut Badai, jadi orang kuat di sini tidak mengenali Yan Hong dan yang lainnya, dan secara tidak sadar mengira bahwa Yan Hong dan yang lainnya adalah pembantu yang diundang oleh Chen Tianfang dan yang lainnya. Namun, Yan Hong dan yang lainnya hanya memiliki tiga dewa tiga kesengsaraan, dan tiga aliansi lainnya memiliki total sebelas dewa tiga kesengsaraan, Chen Tianfang memiliki tiga dewa lagi di sini, jadi mereka tidak terlalu gugup, tetapi mereka hanya harus mengeluarkan uang, lebih banyak usaha. Perang telah mencapai titik ini dan tidak ada alasan untuk mundur. Yan Hong dan tiga orang lainnya semuanya adalah veteran dunia seni bela diri, mereka mengenali polanya dengan jelas hanya setelah beberapa pandangan, dan juga memahami strategi Luli dalam meminjam pisau untuk membasmi orang. Yan Hong memutar matanya dan berteriak jangan dengarkan omong kosongnya. Kami di sini hanya untuk memburu anak ini dan tidak akan pernah ikut campur dalam perangmu. Yan Hong awalnya ingin mengungkapkan identitasnya, tapi kemudian dia memikirkan tentang instruksi yang diberikan oleh kepala istana sebelum dia datang, dan mencoba untuk tidak menonjolkan diri jika dia gagal membasmi Luli, dan tidak akan menghancurkan prestise si hitam. Istana api lagi. Mata Chen Tianfang menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Tampaknya Dewa Kematian Neraka telah memprovokasi tiga orang kuat. Dia harus datang ke sini untuk melarikan diri, dan ingin memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Chen Tianfang mampu menjadi pemimpin aliansi, dan dia juga orang yang sangat pintar, dan berteriak saudara-saudara, ketiga orang ini adalah bala bantuan yang diundang oleh pihak yang berlawanan. Kami tidak punya cara untuk melarikan diri, tetapi berjuang untuk mencapai tujuan, akhir, Basmi satu untuk mengganti kerugian, Basmi dua untuk mendapat untung. Satu, Basmi. Tiga pemimpin aliansi di seberangnya terkejut. Ketiga orang ini bukanlah orang yang mereka undang. Apa yang dimaksud Chen Tianfang dengan berteriak seperti ini? Apakah Anda mencoba membingungkan benar dan salah? Biarkan mereka bertiga memanfaatkan kekacauan untuk menyerang pihak mereka secara diam-diam. Tiga pria kuat misterius bergegas menuju medan perang. Pada awalnya, mereka mengatakan bahwa mereka berasal dari pihak Chen Tianfang. Ketiga orang tersebut mencoba yang terbaik untuk berargumen bahwa nada suara Chen Tianfang juga salah, yang membuat tiga aliansi lainnya waspada. Memanggil, Luli telah bergegas dan langsung menuju ke tentara. Dia mengangkat pedangnya dan menembakkan cahaya pedang normal, menyapu ke arah tiga aliansi besar. Cek, ledakan pedang Luli menghempaskan puluhan orang dari tiga aliansi besar, dan lebih dari sepuluh orang tewas seketika. Orang-orang kuat dari tiga aliansi besar tampak dingin. Luli dan mereka bertiga jelas dari pihak Chen Tianfang. Ketiga orang ini sengaja mengabaikan mereka karena ingin menyerang mereka secara diam-diam. Hei, kapal besi itu begitu cepat hingga terbang, Yan Hong melihat Luli bergegas masuk tentara dan tidak melarikan diri. Dia tidak terlalu peduli lagi, selama dia membasmi Luli dan mengungkapkan identitasnya sebagai tetua istana api hitam. Dia tidak akan berani menyerang orang-orang ini bahkan jika dia memberi mereka ratusan keberanian, bukan. Bekerja sama dan basmi dia. Yan Hong dan dua tetua lainnya saling memandang, Yan Hong meletakkan perahu besi di tangannya, dan mereka bertiga bergegas turun seperti naga liar menuju Luli. Hei, pikiran Luli tertuju pada mereka bertiga, ketika dia melihat mereka bertiga bergegas ke arahnya, kecepatannya meningkat dan dia bergegas menuju pasukan dari tiga aliansi besar. Serang, Yan Hong dan tiga lainnya menyerang, satu orang membuat segel tangan besar, orang lain menembakkan aliran api, dan orang lain menembakkan lusinan anak panah perak, semuanya mengunci Luli dan menyerang. Jejak jalannya, Luli mengaktifkan Trace of the Avenue, dan persepsinya meningkat puluhan kali lipat. Kecepatannya melonjak, dan dia bergegas ke pasukan tiga aliansi besar. Tubuhnya halus dan kecepatannya mencapai ekstrim. Bum-bum-bum, serangan dari Yan Hong dan yang lainnya tiba, dan Yan Hong memukuli ratusan sersan di dekatnya hingga tewas dengan satu serangan telapak tangan. Penatua lainnya merenggut nyawa ratusan orang dengan naga api, dan panah perak orang lain membersihkan sepuluh rute dan membasmi ratusan orang. Luli secepat hantu, menerobos kerumunan, dan terus-menerus diserang oleh pasukan tiga aliansi besar, tetapi pertahanannya terlalu kuat, dan serangan sersan biasa tidak dapat menyakitinya sama sekali. Dia berbalik dan bergegas menuju para pemimpin dari tiga aliansi besar, sambil berteriak kepala dari tiga aliansi besar, tolong selamatkan saya. Saya ingin bergabung dengan Anda dan membantu Anda menangani Chen Tianfang. Yan Hong dan yang lainnya sangat dekat dengan Luli, dan melihat bahwa mereka dapat dengan mudah menembak mati Luli, mereka bertiga tidak terlalu peduli. Mereka bergegas menuju Luli dengan cepat dari tiga arah, senjata muncul di tangan mereka, siap melepaskan serangan kuat untuk mencekik Luli. Semuanya, kami hanya akan membasmi orang ini dan segera mundur setelah membasminya. Yan Hong berteriak keras, tidak ingin menimbulkan masalah. Para pemimpin dari tiga aliansi besar di seberangnya mencibir, dan seorang pria kuat dengan kepala persegi dan telinga besar berteriak dengan marah apakah kamu benar-benar mengira kami idiot. Kita harus menggunakan nada rendah ini strategi level dan basmi mereka semua, tiga orang. Orang-orang dari tiga aliansi besar telah lama mewaspadai Yan Hong dan lainnya. Baru saja, Yan Hong dan yang lainnya membasmi ribuan dari mereka. Tiga aliansi besar telah menentukan bahwa Yan Hong dan yang lainnya adalah bala bantuan yang diundang oleh Chen Tianfang. Pada saat ini, terlihat jelas bahwa dia memainkan peran ganda dengan Luli, jadi tujuannya adalah mendekati mereka dan membasmi yang kuat di pihak mereka dengan serangan diam-diam. bagaimana mereka bisa membiarkan tiga orang mendekat dengan mudah. Pada saat itu, enam atau tujuh ahli tiga kesengsaraan naik ke udara dan menyerang Yan Hong dan yang lainnya dengan ganas. Menjauhlah, Yan Hong berteriak dengan marah, mereka adalah tetua istana api hitam. Istana api hitam berada di peringkat sepuluh besar di antara tiga puluh enam kekuatan besar di surga kedua. Biasanya mereka menyendiri dan meremehkan kekuatan kecil ini. Saat ini-saat ini, mereka adalah tiga dewa kesengsaraan dan dia langsung marah ketika dia dikepung. Seorang tetua melihat Luli bergegas masuk tentara. Dia relatif tenang. Setelah memblokir serangkaian serangan, dia berteriak semuanya, pasti ada kesalahpahaman. Kami bukan dari pasukan terdekat dan tidak berniat ikut campur dalam perang Anda. Kami hanya datang untuk memburu anak itu. Luli merajalela di tengah kerumunan. Dia melambaikan tangannya yang besar sesuka hati dan menjatuhkan seseorang, menyebabkan kekacauan dalam formasi. Mendengar kata-kata tetua itu, dia berteriak ya, ya. Tiga pemimpin aliansi, kami benar-benar tidak sama. Sial, aku adalah paman dari penguasa istana api hitam, dan ketiganya adalah tetua dari kekuatan super kuat di surga ketiga. Selama kamu bisa menyelamatkan hidupku, aku akan membiarkan keponakanku menghadiahi kalian masing-masing dengan sebuah pulau. Titik-titik-titik. Banyak orang memutar mata mereka, dan Luli tidak bisa berhenti berbicara omong kosong. Penguasa istana api hitam adalah orang kuat yang sudah terkenal sejak lama, diperkirakan berusia setidaknya puluhan ribu tahun, Luli masih sangat muda, jadi dia sebenarnya pamannya. Ketiga orang ini adalah tetua dari kekuatan super kuat di surga ketiga. Ini bahkan lebih tidak masuk akal lagi. Meskipun belum ada seorang pun yang pernah ke surga ketiga, mereka semua telah mendengar bahwa dewa tiga surga dan tiga kesengsaraan sama banyaknya dengan antek. Jika Yan Hong dan tiga lainnya telah kehilangan kekuatan tempur mereka karena kekuatan super surga ketiga, mereka mungkin tidak bisa berbuat apa-apa selain menjaga rumah dan menyapu lantai. Yan Hong dan yang lainnya sangat marah hingga hampir muntah darah. Luli sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah paman dari penguasa istana api hitam. Jika kata-kata ini disebarkan kembali, mereka bertiga mungkin akan dikuliti oleh tuan istananya, bukan? Lu, dewa kematian di neraka, jika aku tidak membasmimu hari ini, aku tidak akan menjadi pangeran Yan. Yan Hong berteriak dengan marah, hampir mengungkap Luli dan identitasnya. Luli berenang seperti ikan di tengah kerumunan. Dia berbalik dan berkata sambil tersenyum Tuan Yan. Sepertinya kamu berasal dari dunia bawah. Hantu dunia bawah sedang melarikan diri. Dia keluar untuk menyebabkan kerusakan pada dunia, mari kita bekerja sama untuk membasminya. 1945 1945 Terima kasih. Selamat menikmati.